Sembilan hari kemudian, di lembah yang menghijau, ada air terjun kecil yang menjuntai, seperti sutra berwarna keperakan. Air dari air terjun melonjak ke dalam kolam kuno, kolam kuno itu sedalam batu giyok, permukaan airnya sedikit beriak. Segala jenis ikan mas berenang di dalam air. Di atas batu putih di samping air, Fung Kim Hoang duduk bersila dengan mata terpejam. Wajah cantik dan cantiknya terpantul di air, menyebabkan kolam kuno ini tiba-tiba memiliki banyak warna yang mengharukan dan indah. Ikan mas di dalam air, kolam yang jernih, air terjun berwarna perak, lembah hijau semuanya menjadi objek latar belakang. Namun, alis indah Fung Kim Hoang berkerut lebih dalam. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan hatinya, tetapi setiap kali dia bertahan selama kurang dari 30 napas, sebuah gambaran muncul di bagian terdalam hatinya. Puncak gunung kristal merah mudah psikedelik, seorang pria telanjang, menggunakan mata gelapnya, menatapnya. Dan dia berbaring di tepi tebing, memandang ke atas, memandang pria ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lubang berdarah itu, lengan kirinya yang berdarah, otot-ototnya yang kencang, dada yang bidang, serta benda besar di antara kedua kakinya. Seolah-olah itu terukir di lubuk hatinya. Ingatannya begitu dalam sehingga putri surga yang sombong ini tidak dapat melupakannya meskipun dia menginginkannya. Apalagi setelah itu, pria ini justru menjulurkan kaki kanannya dan menginjak wajahnya. Perasaan diinjak, Fung Kim Hoang sangat ingin melupakannya, namun perasaan ini begitu jelas, bahkan sekarang dia dapat mengingat dengan jelas perasaan itu. Lupakan dia, lupakan saja. Tenang, tenang, tenang. Nafas Fung Kim Hoang menjadi lebih tergesa-gesa. Napasnya menjadi lebih berat, seluruh dadanya terus bergerak naik turun, dan amplitudonya menjadi semakin jelas. Di dalam hatinya, rasa malu, marah, terhina, benci bercampur menjadi satu, membentuk gunung berapi. Beraninya dia melakukan ini. Dia sebenarnya berani melakukan ini padaku. Ah, Fung Kim Hoang tidak dapat menahan diri lagi, tiba-tiba membuka sepasang mata poeniksnya, berdiri, mengangkat kepalanya dan meraung. Ledakan. Gunung berapi di hatinya meletus, dan amarah memenuhi dadanya, hampir membakar seluruh tubuhnya. Dasar beastris jingan yang tercela dan tak tahu malu, beraninya kau menginjak wajahku. Aku akan mencabik-cabikmu. Raung Fung Kim Hoang. Matanya berkobar-kobar saat dia mengayunkan tangan dan telapak tangannya secara acak. Bum-bum-bum-bum. Gemuruh yang memekakkan telinga terdengar seperti ledakan guntur, dan itu tidak berlangsung lama. Mata Fung Kim Hoang menyemburkan api. Nyala api yang indah menguapkan kolam kuno dan membakar gunung hijau. Tin Ju dan telapak tangannya menyerang secara acak, dan serangan yang hirup-pikuk menyebabkan pasir dan batu di sekitarnya berterbangan kemana-mana, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Hanya dalam beberapa tarikan napas singkat, Fung Kim Hoang telah menghancurkan lembah sepenuhnya. Bahkan jika ada sepuluh serangan Fang Yuan pada saat yang sama, dia tidak akan mampu menahan kehebatan pertempuran yang begitu menakutkan. Tidak mungkin mencapai level seperti itu. Ah! Dasar bajingan! Aku akan memotong dagingmu sepotong demi sepotong. Aku akan menghancurkan setiap tulangmu menjadi beberapa bagian. Aku akan membuatmu meratap kesakitan selama tujuh hari tujuh malam. Aku bersumpah, aku akan membuatmu merasakan sakit yang tiada habisnya. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Aku akan membuatmu menyesali semua yang telah kamu lakukan padaku. Pada akhirnya, aku akan membakarmu menjadi abu dan menyebarkan abumu bersama angin. Fung Kim Hoang terus mengaum. Kemarahan di dadanya membuatnya kehilangan rasionalitasnya. Ratusan li jauhnya, di sebuah gunung yang tinggi, ada sebuah gubuk rumput. Melalui jendela gubuk rumput, sepasang mata indah diam-diam menatap Fung Kim Hoang, dipenuhi kekhawatiran. Huh! Feng Er kecilku, pemilik mata indah itu mengenakan gaun sutra putih bersih dan pita hijau, dia bermartabat dan anggun, penampilannya 70 hingga 80 persen mirip dengan Fung Kim Hoang. Dia adalah ibu Fung Kim Hoang, peri Bai King, gui mortal peringkat 6. Berhentilah mencari, hanya dalam beberapa menit, kamu sudah melihatnya 7 atau 8 kali. Teh giok pasang yang saya seduh khusus untuk anda mulai dingin, duduk dan minumlah. Feng Jis duduk di samping dan berkata tanpa daya. Minum, 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 minum saja tehmu. Apakah Fung Kim Hoang putrimu? Sebagai seorang ayah, apakah kamu tidak merasa khawatir? Bai King berbalik, alisnya berkerut erat saat dia berbicara dengan nada kesal. Huh, Feng R kita sudah sangat kompetitif sejak dia masih muda. Bakatnya luar biasa dalam segala aspek, tidak ada persaingan di sekte yang tidak bisa dia menangkan. Sekarang dia tiba-tiba jatuh, Hu Immortal Inheritance adalah kegagalan pertama dalam hidupnya, dan juga kegagalan yang paling penting. Sebagai seorang ayah, kamu masih berminat minum teh di sini. Yang lebih penting, lupakan kegagalannya, Feng R bahkan menderita kerugian yang begitu besar. Dia sebenarnya diinjak oleh seseorang. Coba pikirkan, Feng R memiliki temperamen yang sombong, dia tidak pernah memandang pria seusianya di matanya. Namun kini, ia justru dikalahkan oleh seseorang yang menginjak wajahnya, apalagi baru pertama kali ia melihat tubuh pria seumuran. Ini, ini. Semakin banyak peri Bai King berbicara, dia menjadi semakin cemas, matanya berangsur-angsur memerah. Ketika Feng Jis melihat ini, dia tidak bisa duduk diam lagi, dia segera bangkit dan bergegas ke sisi peri Bai King, memeluknya, dia menghiburnya, jangan menangis, jangan menangis, King R yang baik. Bukankah kamu masih memilikiku? Sebenarnya menurut saya hal ini bukannya tanpa manfaat. Oh, apa manfaatnya? Bai King memberikan tatapan bingung. Huh, Feng R adalah kekasih kami. Aku selalu bangga padanya, tapi juga mengkhawatirkannya. Dia terlalu kompetitif, dia ingin menjadi yang pertama dalam segala hal. Iya, bakatnya lebih tinggi dari saya, dia juga memiliki pemahaman dan bakat. Tapi betapapun tingginya bakatnya, apakah dia bisa lebih tinggi dari semua pahlawan di dunia? Tidak peduli seberapa bagus bakatnya, bagaimana bisa dibandingkan dengan desolate Gu Yue Yin. Feng Jis dengan sungguh-sungguh menjelaskan. Gu Yue Yin yang sunyi, Putri Renzu, juga gagal berkali-kali. Feng R selalu bisa merasakan kesuksesan dan kemenangan, tapi tidak pernah bisa merasakan kegagalan. Ini adalah kekurangannya dalam hidup, ini juga kelemahannya. Oh King R, kamu adalah Gu Immortal peringkat 6, aku adalah Gu Immortal peringkat 7. Tetapi bahkan Yang Mulia Abadi dan Yang Mulia Iblis peringkat 9 hanya bisa hidup lama, mereka tidak bisa hidup selamanya. Kami melindungi Feng R sekarang, tapi suatu hari, kami akan meninggalkannya. Saat itu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk hidup. Hanya dengan membiarkan seleranya gagal, dia bisa menjadi lebih dewasa. Seekor burung meninggalkan sarangnya dan terbang sendiri, ia perlu mengalami kemunduran sebelum dapat melatih sayapnya dan terbang ke angkasa. Saat Feng R meninggalkan kita di masa depan, kita akan merasa nyaman. Feng R adalah darah dan dagingku, aku hanya ingin melindunginya di tanah terberkati selama sisa hidupnya, peribai King bersandar di dada Feng Jis, menyeka air mata dari sudut matanya. Dia menghela nafas, berkata, Huh, kamu benar. Feng R akan meninggalkan kita suatu hari nanti, sebaiknya biarkan dia berlatih lebih banyak. Tapi dia menderita kerugian besar kali ini. Dia tidak hanya kehilangan Hu Immortal Inheritance, dia bahkan diintimidasi oleh bocah nakal dari Krenget itu, sebagai ayahnya, bagaimana bisa kamu tidak peduli. Huff. Feng Jiugei mendengus dingin, matanya yang panjang dan sipit-menyipit saat cahaya dingin melintas di dalamnya. Sekte Bango Abadi memang sudah berlebihan kali ini, meskipun mereka berjanji akan memberikan kompensasi kepada sembilan sekte besar lainnya, tapi saya putri Feng Jis. Bagaimana saya bisa dengan mudah diintimidasi? Sebaiknya saya beritahu Anda, saya sudah mengirimkan surat. Jika He Feng yang tidak tahu apa yang baik untuknya, saya pribadi akan pergi dan melunasi hutangnya bersamanya. Kata-kata ini membuat peribai King merasa lega, suaminya sudah mengambil tindakan. Namun segera setelah itu, Baik King menatap suaminya dengan cemas, Suamiku, tenanglah. Jangan membuat keributan besar. Saat itu, ketika Anda berperang melawan sepuluh sekte besar, Krenget adalah salah satu korbannya. Aku tahu suamilah yang paling mampu, tapi sebaiknya kamu tidak melakukan ini lagi. Saya tahu-saya tahu. Haha, King R, jangan khawatir. Feng Jis menghibur istrinya dalam pelukannya. Matanya menyipit tak terkendali saat dia mendengus dalam hatinya, melihat sepuluh sekte besar di benua tengah. Tidak ada satupun yang layak untuk saya ambil tindakan. Bagian selatan benua tengah. 300 ribu kaki di atas pegunungan. Di langit, gunung Feihe melayang di atas lautan awan yang luas, megah dan megah. Pohon-pohon pinus di gunung berdesir, ribuan burung bango beterbangan di angkasa. Itu adalah pemandangan abadi yang penuh dengan vitalitas. Dan saat ini, di pavilion Sangking di puncak gunung, suasananya berat. Feng Jis, kamu sudah keterlaluan. Penatua tertinggi pertama meniup janggutnya dan melotot. Dia memegang selembar kertas tipis di tangannya dan sangat marah hingga dia sedikit gemetar. Menamparkan, dia membanting surat itu ke meja giyok putih Hautian. Dalam surat tersebut, Feng Jis mengajukan permintaan yang berlebihan. Namun dari awal hingga akhir, tetua tertinggi pertama tidak berani merobek atau membakar surat itu. Surat ini mengalir dengan warna hijau tua, dibentuk oleh surat peringkat lima yang mengirimkan burung hijau gu. Setelah dihancurkan, Feng Jis pasti akan merasakannya, dan jika Feng Jis marah, situasinya akan menjadi lebih merepotkan. Feng Jis lahir di jalur iblis. Di masa lalu, dia mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja, dia berkultivasi dengan pahit dan diam-diam mencapai peringkat enam dunia gu imortal. Setelah itu, dia keluar dan mengejutkan dunia, menantang semua pahlawan di dunia, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sepuluh sekte menantangnya satu per satu, tetapi mereka kalah berturut-turut, mereka tidak punya pilihan selain bergabung untuk melawannya. Feng Jis tidak kenal takut, dia bertarung sejauh 150 ribu li, tetapi tiba-tiba mengubah barisan depan dan menyerang akar masalahnya, menyebabkan sepuluh sekte besar berada dalam kekacauan Untungnya, peribai king dari rumah Afinitas Roh menggerakkan dia dengan emosinya, akhirnya mengubah pikiran iblis ini. Di masa lalu, Feng Jis mengguncang sepuluh sekte dengan tingkat budidaya peringkat enam, itu tidak terbayangkan. Sekarang, dia memiliki tingkat budidaya peringkat tujuh, dan memiliki rumah Afinitas Roh sebagai pendukungnya. Orang ini memiliki bakat abadi, meski permintaannya agak berlebihan, kami bisa menyetujuinya. Penatua tertinggi kedua mengeluarkan surat itu dan melihatnya, berbicara dengan tidak tergesa-gesa. He Feng Yang, bagaimana bisa ada kesalahan besar dalam masalah ini yang menjadi tanggung jawabmu? Fang Yuan itu atau apalah, dia bukan murid gerbang bango kita, motif apa yang kamu miliki untuk melindunginya seperti ini? Suara gemuruh bergema di pavilion Sang King, menyebabkan jendela bergetar. Orang yang berbicara adalah Lei Tan, Gu Immortal peringkat enam, dia adalah musuh He Feng Yang. Di mana ada orang, pasti ada perselisihan. Crane Gate juga memiliki vaksi yang bertarung secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Seketika, tatapan semua orang tertuju pada He Feng Yang. He Feng Yang memiliki wajah awet muda, lembut seperti batu giyok, sepasang alis hijau menjuntai hingga ke pinggangnya. Ekspresinya tenang, tatapannya dengan santai melihat sekeliling sebelum tersenyum, Fang Yuan ini memang bukan murid sekte kami, tetapi adik laki-lakinya Fang Zheng adalah murid sekte kami, dan juga pemimpin murid elit generasi ini. Lei Tan mencibir, kerabat seorang murid elit, apakah dia layak untuk dilindungi oleh gerbang derek kita seperti ini? He Feng Yang, tahukah Anda berapa banyak yang harus diberikan gerbang derek kepada sembilan sekte lainnya untuk melindungi Fang Yuan ini. Tentu saja saya tahu, He Feng Yang melirik Lei Tan, mencibir dengan jijik, tetapi hal-hal ini, bahkan jika mereka meningkat tiga kali lipat, mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan tanah yang diberkati Hu Imortal. Belum lagi, masih ada gu perjalanan abadi yang diperbaiki. Pada saat yang sama, banyak tetua tertinggi memiliki pemahaman yang samar-samar. Dia Feng Yang, Apa maksudmu? Lei Tan mengerutkan kening, bertanya dengan tidak sabar. 412. Menghadapi interogasi Lei Tan, He Feng Yang tersenyum, tapi tidak menjawab. Penatua ketiga tertinggi malah tersenyum. Orang tua ini memahami maksud penatua Feng Yang. Jika kita tidak memilih untuk melindungi Fang Yuan ini, tanah yang diberkati Hu Imortal masih akan diperebutkan oleh 10 sekte. Namun jika kita mengakui bahwa Fang Yuan adalah salah satu anak buah keren get, kita bisa langsung menyingkirkan sembilan pesaing lainnya, dan hanya keren get kita yang akan memperjuangkan tanah yang diberkati ini. Ekspresi Lei Tan sedikit berubah, tatapannya berkedip, dan dia tidak melanjutkan interogasi. Saat ini, He Feng Yang berdiri dari tempat duduknya. Dia pertama-tama menangkupkan tinjunya ke arah tetua tertinggi ketiga yang berbicara mewakilinya, penatua tertinggi ketiga bijaksana. Saat itu, hal itu terjadi begitu tiba-tiba, tak seorang pun menyangka bahwa manusia akan menggunakan perjalanan abadi-abadigu abadi untuk berteleportasi ke puncak gunung Danghun. Dan langsung merebut warisan abadi Hu di depan mata semua orang. Selanjutnya, dia melanjutkan, warisan abadi Hu ini ada di gunung Tianti. Saya yakin semua orang di sini tahu bahwa gunung Tianti adalah tangga menuju surga, meskipun telah dihancurkan dan ditinggalkan selama bertahun-tahun, namun tetap mewakili martabat surga. Sampai batas tertentu, menyerang warisan rubah abadi sama dengan menyerang gunung tangga. Menyerang gunung Tianti berarti menyerang pengadilan langit. Jadi, meskipun ada banyak tanah yang diberkati di gunung Tianti, tidak ada yang berani menyerangnya. Kali ini, tanah yang diberkati Hu Imortal juga sedang menunggu waktu untuk dibuka, jadi kami sepuluh bekerja sama untuk membantu roh tanah Hu Imortal memperluas pintu masuk. Ini tidak bisa dianggap sebagai serangan. Bahkan jika kita benar-benar menyerang tanah yang diberkati Hu Imortal. Tanah yang diberkati memiliki roh tanah, tanpa setidaknya tiga dewa gu peringkat enam bekerja sama, kita bahkan mungkin tidak bisa masuk. Dan pusat dari tanah yang diberkati dilindungi oleh gunung danghun. Tanpa lima hingga enam dewa gu yang bekerja sama, siapa yang berani menyombongkan diri karena mampu mencapai puncak? Leitan, bisakah? Leitan mendengus, dia ingin membantah, tapi pada akhirnya tetap tutup mulut. Di tanah yang diberkati, roh tanah dapat dengan bebas memobilisasi semua sumber daya, dan kekuatan tempurnya dapat menandingi gu Imortals. Yang terpenting, roh tanah bisa menekan semua cacing gu peringkat lima hingga peringkat satu. Jika gu Imortal ingin menyerang tanah yang diberkati, senjata terkuat mereka adalah Imortal Gu. Karena tanah yang diberkati tidak dapat membatasi gu abadi. Namun gu abadi sulit ditemukan, bahkan banyak dewa gu yang tidak memilikinya. Kalaupun ada, itu mungkin bukan gu yang menyerang. Ini adalah kasus klasik mengenai pelanggaran yang lemah dan pertahanan yang kuat. Jika seseorang ingin menyerang secara paksa tanah yang diberkati, mereka seringkali membutuhkan beberapa dewa gu untuk bekerja sama dan menciptakan keunggulan dalam jumlah sebelum terlibat dalam pertempuran konsumsi esensi abadi. Energi abadi tanah terberkati telah habis sepenuhnya. Langkah selanjutnya adalah menyerang. Namun faktanya, kecuali ada keadaan khusus, sangat sedikit dewa gu yang akan menyerang tanah yang diberkati. Karena itu tidak sepadan. Esensi surgawi tidak hanya langka dan sulit dikumpulkan, tetapi juga karena tanah terberkati telah hancur dengan sendirinya. Suatu ketika pihak yang bertahan tidak bisa memikirkannya dengan matang. Jika dia menghancurkan tanah terberkati, angin asimilasi akan bertiup. Menyerang Fang Gen tidak akan bisa mendapatkan rampasan perang apapun. Ketika dewa gu menyerang tanah yang diberkati, pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apapun dan malah menderita kerugian besar. Kecuali jika ada kebencian yang mendalam, tidak ada seorang pun yang mau membuat kesepakatan yang merugikan. He Feng Yang memperhatikan bahwa Leitan tidak mengatakan apa-apa. Dia melanjutkan, Fang Yuan itu naik ke puncak gunung dan memperoleh warisan, segera memerintahkan roh tanah untuk menutup tanah yang diberkati. Fang Yuan dan Fang Zheng tampak hampir identik. Dewa gu dari sembilan sekte lainnya bereaksi. Setelah dewa gu dari sembilan sekte lainnya bereaksi, mereka secara tidak sadar berpikir bahwa akulah yang melakukan ini pada gerbang Derek dan menanyaiku. Pada saat itu, saya berpikir jika saya mengatakan yang sebenarnya, warisan abadi hu mungkin tidak akan terselesaikan. Sepuluh sekte masih harus bersaing dan memperjuangkannya. Sebaiknya aku mengakuinya. Bahkan jika saya harus membayar harga, saya dapat menghilangkan persaingan dari sembilan sekte lainnya. Dengan cara ini, gerbang Derek kami dapat secara diam-diam menyerang tanah terberkati hu imortal mulai sekarang dan tidak perlu mengkhawatirkan kekuatan lain. He Feng Yang menjelaskan keseluruhan ceritanya. Leitan mendengus dingin dan terus mengintrogasi, ada masalah besar dengan rencana ini. Tanah yang diberkati hu abadi ada di Gunung Tianti, karena sekarang sudah ditutup. Jika kita tidak menyerangnya, bagaimana kita bisa masuk? He Feng Yang sepertinya sedang menunggu seseorang untuk mempersulitnya. Dia tertawa, bagaimana mungkin aku tidak punya rencana. Tanah yang diberkati memiliki bencana dan kesengsaraan, hu imortal meninggal dalam bencana duniawi kelima. Saya sudah menghitung, tanah terberkati hu imortal hanya tinggal tiga bulan lagi dari bencana duniawi ke-6. Dia, Fang Yuan, hanyalah manusia biasa, bagaimana dia bisa tahu cara melawan bencana duniawi. Bahkan dengan bantuan roh tanah, tanpa dukungan sekte, pada saat itu, tanah yang diberkati pasti akan rusak parah dan akan muncul celah. Leitan mencibir, bahkan jika ada celah, apakah kamu benar-benar berani menyerangnya? Anda mengatakannya sebelumnya, bahwa warisan abadi hu ada di Gunung Tianti. He Feng Yang menjawab tanpa ragu-ragu, menyerangnya dengan paksa adalah pilihan terakhir, kita tidak boleh menggunakannya kecuali kita tidak punya pilihan lain. Fang Yuan itu hanyalah manusia biasa, selama ada celah yang muncul dan kita berkomplot melawannya, bukankah kita takut tidak bisa menjatuhkannya? He he, begitu musibah duniawi selesai pasti dia akan khawatir dan haus akan bantuan dari luar. Saya sudah berpikir untuk menggunakan Fang Zheng untuk menggerakkan emosinya dan membujuknya untuk bekerja sama dan melakukan transaksi. Semakin banyak transaksi yang kita lakukan, dia akan semakin tidak waspada, dan jika kita menggunakan alasan untuk memindahkannya, kita mungkin bisa meyakinkan dia untuk bergabung dengan keren get kita. Jika dia keras kepala, kita bisa bergerak secara diam-diam. Perbudakan Gu adalah metode yang bagus. Roh darat tidak mudah untuk dihadapi, tapi melawan manusia seperti dia, mereka punya terlalu banyak metode. Jika kita bisa mendapatkan Gu perjalanan abadi yang tetap dari ini, itu akan menjadi hasil yang sempurna. Mendengar tentang perjalanan abadi Gu, para tetua yang hadir tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Banyak orang mulai berdiskusi dengan lembut, skenario yang digambarkan He Feng yang benar-benar sempurna. Lebih penting lagi, rencananya memiliki peluang sukses yang tinggi. Lei Tan merasakan perubahan suasana dan hanya bisa duduk dengan marah, kata-kata yang bagus, semoga saja begitu. Tetua tertinggi ketiga merenung, selain cacing Gu khusus seperti Gu sayap mimpi yang membutuhkan jiwa untuk diaktifkan, sebagian besar Gu abadi membutuhkan esensi abadi untuk diaktifkan. Di antara Gu abadi, sebagian besar membutuhkan esensi abadi untuk diaktifkan, tidak terkecuali Gu perjalanan abadi tetap ini. Fang Yuan ini memiliki perjalanan abadi yang tetap dan roh Tanah Hu imortal dapat mengaktifkan esensi abadi dari tanah yang diberkati, dia dapat melarikan diri kapan saja. Kita harus sangat berhati-hati saat menghadapinya. Selain itu, dia hanya manusia biasa, tapi dia bisa memiliki fu abadi, latar belakangnya tidak sederhana. He Feng yang mengangguk, Junior juga mengharapkan ini. Sebelumnya, saya berbohong tentang Fang Yuan sebagai murid sekte kami, itu untuk menyelidiki sembilan sekte lainnya. Sekarang sepertinya dia tidak didukung oleh sembilan sekte di benua tengah. Junior menebak bahwa Fang Yuan berasal dari perbatasan selatan, kemungkinan besar dia didukung oleh klan super di perbatasan selatan. Tapi baik itu klan Wu, klan Sang, klan Tai, klan Yi, atau lainnya, mereka semua berada jauh di perbatasan selatan, tidak dapat menghubunginya. Jika dia benar-benar memasuki benua tengah, kekuatan tempurnya akan ditekan. Gerbang dere kami adalah salah satu dari sepuluh sekte besar di benua tengah, kami memiliki peluang besar untuk menang melawan mereka. Begitu dia mengatakan ini, para tetua menganggup dan berdiskusi dengan lembut. Memang, naga yang kuat tidak bisa menekan ular lokal. Benua tengah adalah wilayah gerbang bangau kita. Jika mereka benar-benar menyerang, haf-haf. Bahkan jika kekuatan tempur kita tidak ditekan, gerbang bangau kita lebih kuat daripada klan super manapun di empat wilayah. Kerutan di dahi tetua ketiga sedikit meredah, saat ini, aku masih memiliki beberapa keraguan. Memperbaiki perjalanan abadigu mengharuskan pengguna memiliki ingatan yang mendalam tentang medan. Dia, Fang Yuan, hanyalah manusia biasa, dan tampaknya berada jauh di perbatasan selatan. Bagaimana dia bisa mengetahui pemandangan tanah yang diberkati Hu Immortal? Dan bagaimana dia bisa mengontrol waktu dengan tepat? Mungkinkah, Hu Immortal pernah membuat pengaturan di perbatasan selatan? Atau apakah itu perbuatan jalur iblis Fu Immortals di Gunung Tianti? He Feng Yang membungkuh, Junior tidak tahu tentang ini. Hal ini sungguh aneh, itu hanya petunjuk tentang warisan sejati laut darah. Saat itu, anggota sekte kami mengkhianati kami dan melarikan diri ke perbatasan selatan. Beberapa tahun lalu, Junior mengirim Master Tensuru ke perbatasan selatan. Dia membersihkan sekte tersebut dan mengambil kembali warisan yang sebenarnya. Namun Master Tensuru gagal. Sebaliknya, Fang Yuan merebut warisan sebenarnya dan memperoleh Gu tengkorak darah. Orang ini kejam dan kejam, dia benar-benar membantai anggota klannya sendiri dan menggunakan tengkorak darah Gu untuk meningkatkan bakatnya. Master Tensuru tidak pasrah atas kegagalannya, jadi dia membawanya kembali ke Fang Zheng. Dia berencana untuk mengambilnya nanti. He Feng yang secara alami tidak akan pernah berpikir bahwa karakter tanpa nama dan tidak penting suatu hari akan muncul di panggung sedemikian rupa sehingga membuatnya tercengang dan lidahnya keluh. Terlebih lagi, dia menghancurkan rencana besarnya dan menyebabkan masalah besar baginya. Perasaan ini sangat aneh. Itu seperti seseorang yang berjalan di jalan, dan seekor semut tiba-tiba melompat ke hidung orang tersebut. Memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Dari mana asal semut ini? Sangat berani. Seseorang dapat menghancurkannya hanya dengan dua jari. Tapi situasinya istimewa, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang ini. Dia hanya bisa membiarkan semut ini berjalan mondar-mandir untuk sementara waktu. Mengapa warisan laut darah ini lagi, mendengar penjelasan He Feng yang, banyak tetua mengerutkan kening, merasa jengkel. Warisan laut darah berasal dari jalur iblis yang menguasai leluhur laut darah. Dia membunuh orang seperti lalat, meninggalkan reputasi buruk selama ribuan tahun. Dengan kemampuan seorang Master Gu peringkat 7, ia sebenarnya mendirikan ratusan ribu area rahasia warisan di benua tengah, perbatasan selatan, dataran utara, gurun barat, dan laut timur. Dia tertawa aneh sebelum kematiannya, jalur darah tidak sendirian, meninggalkan warisan racun untuk selama-lamanya. Dan sekarang, seperti yang dia katakan, siapa yang tahu berapa banyak manusia yang mendapat manfaat dari ini? Warisan Blutsi sudah diakui secara publik sebagai warisan yang paling luas dan paling banyak jumlahnya di dunia. Tidak ada yang lain, anggota jalur lurus yang tak terhitung jumlahnya mengalami sakit kepala karena hal ini. Suetu itu hanyalah seorang tukang daging, bukankah dia memperoleh warisan laut darah dan menjadi seorang kultifator iblis terkenal di benua tengah? Saat itu, Song Zixing dari Myriad Dragon Dog memperoleh salah satu warisan laut darah yang sebenarnya dan menghianati sekte tersebut, bahkan 10 sekte besar kami dipermalukan karena hal ini. Sekarang, dia sudah berada di peringkat tujuh Gu Immortal dan disebut, Naga Darah. Myriad Dragon Dog mengirim delapan dewa Gu untuk membunuh pengkhianat ini dan menghapus penghinaan mereka, lima dewa Gu peringkat enam dan tiga peringkat tujuh. Pada akhirnya, dia membunuh empat orang, melumpuhkan tiga orang dan memaksa satu orang mundur. Dikatakan bahwa Blutsi memiliki sembilan warisan sejati. Mereka adalah Gu Tengkorak Darah, Gu Jejak Tangan Darah, Gu Kidarah, Gu Keringat Darah, Gu Darah Meridian, Gu Bayangan Darah, Gu Pertempuran Darah, serta kelelawar naga darah binatang buas kuno yang beringas, dan Dewa Darah Gu Aba di peringkat enam. Dapat dikatakan bahwa dia sukses besar dalam jalur darah. Ini berarti empat warisan sejati laut darah telah muncul di dunia. Satu Tengkorak Darah Gu ada di tangan Fang Yuan, satu Sidik Jari Darah Gu ada di tangan pemimpin Klan Sang di perbatasan selatan, dan seekor kelelawar naga darah yang kejam ada di tangan Song Xi Sing. Dikatakan bahwa pemimpin Klan Sang telah mendapatkan warisan sejati laut darah yang kedua. Itu rumor, belum diverifikasi, tidak ada bukti. Para tetua saling berbisik, berdiskusi dengan suara pelan. Baiklah, jangan bicara tentang warisan sejati laut darah. Setelah bertahun-tahun mencari, ibarat mencari jarum ditumpukan jerami, segala macam rumor semakin hari semakin bertambah. Telingaku menjadi kapalan karena mendengarnya. Penatua tertinggi pertama melambaikan tangannya, segera menghentikan diskusi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah He Feng Yang, Penatua Feng Yang, karena masalah ini dimulai oleh Anda, Anda akan bertanggung jawab sampai akhir. Rebut tanah yang diberkati dan berikan kontribusi, sekte tidak akan pelit dengan imbalan Anda. Junior mengerti, He Feng Yang menerima pesanan itu sambil tersenyum. Melihat He Feng Yang mendarat di posisi yang bagus, Lei Tan ingin menghentikannya, tapi karena tetua tertinggi pertama telah berbicara, dia hanya bisa merasakan kebencian di dalam hatinya. Namun selanjutnya, tetua tertinggi pertama berkata, karena Anda yang bertanggung jawab, maka Penatua Feng Yang, serahkan cara saya sendiri, Gu. Feng Jis telah mengirimkan surat meminta Gu abadi. Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas masalah ini, selesaikan itu untuk saya. Lei Tan langsung gembira. 413. Fang Yuan perlahan membuka matanya. Segala sesuatu di depannya berwarna merah jambu buram, dan ketika penglihatannya menjadi jelas, dia melihat tirai kerudung. Angin sepoi-sepoi bertiup, lonceng angin berbunyi, dan tirai merah muda berkibar seperti mimpi. Fang Yuan duduk dari tempat tidur. Tempat tidur ini berbentuk bulat dan sangat luas, dapat menampung 40 hingga 50 orang dengan mudah. Tempat tidurnya ditutupi selimut sutra merah dengan pinggiran emas, hangat dan pas. Fang Yuan melihat sekeliling dan menemukan dirinya berada di kamar tidur yang luas. Di samping tempat tidur, ada kuali yang menyala-nyala, bumbu-bumbu yang terbakar. Di udara, tercium aroma halus yang mampu menggugah emosi seseorang. Kamar tidur ini memiliki batu bata emas di dinding dan batu bata perak di lantai. Tempat tidur, sudut, meja, kursi dan meja rias bertatakan sejumlah besar mutiara, batu akik, berlian dan segala jenis batu mulia. Itu megah, mewah dan elegan, memancarkan aura pemilik sebelumnya, Hu Immortal. Ini adalah istana Danghun milik Hu Immortal. Itu adalah tempat yang lembut. Fang Yuan berkomentar ringan sambil turun dari tempat tidur. Tubuhnya tanpa sadar bergoyang, dan masih ada rasa pusing di kepalanya. Fang Yuan tidak menganggapnya aneh, sebaliknya, dia tahu, ini karena dia terlalu memaksakan diri di Gunung Sanca. Pengkhianatan Bai Ningbing, ditekan oleh sekelompok ahli, dan bahkan bersekongkol melawan roh tanah, pertama-tama menyempurnakan gu bukaan kedua, lalu menyempurnakan gu perjalanan abadi yang tetap di air terjun cahaya. Selama seluruh proses, dia harus menanggung tekanan mental karena mengambil risiko yang sangat besar. Bagi Fang Yuan, baik tubuh maupun pikirannya, mereka telah mencapai batasnya. Ketika dia menggunakan gu perjalanan abadi tetap untuk mencapai puncak Gunung Danghun, Fung Kim Hoang dan Fang Zheng berada di ujung tambatan mereka, tapi bukankah dia, Fang Yuan juga sama. Dibandingkan mereka, tekanan mental Fang Yuan bahkan lebih besar. Jangkrik musim-semi musim gugur tidak dapat digunakan untuk kedua kalinya, dan merebut warisan hu imortal di depan Dewa Gu Sepuluh Sekte seperti mencabut gigi dari mulut harimau. Mengeluarkan cesnat dari api sangatlah berisiko. Fang Yuan adalah orang pertama yang mencapai puncak, dan roh tanah mengusir pesaing lainnya. Setelah Fang Yuan resmi menjadi penguasa tanah yang diberkati, ia segera memerintahkan roh tanah untuk menutup seluruh tanah yang diberkati. Setelah menginstruksikan roh tanah tentang beberapa poin penting, lingkungan menjadi stabil dan Fang Yuan menjadi rileks, dan segera tertidur. Aku tidak tahu berapa lama aku tidur kali ini, Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Dia masih merasa sangat lelah. Rasa lemah datang dari lubuk jiwanya. Pada saat yang sama, telinganya terus-menerus berdengung, dan otaknya jelas-jelas lamban. Berpikir jauh lebih sulit dari biasanya. Tidak bagus, jiwaku terluka. Hati Fang Yuan mencelos. Dia menyadari bahwa kondisinya tidak baik. Alasan utamanya adalah penyempurnaan dari imortal Gu. Bagaimana imortal Gu bisa begitu mudah untuk dikembangkan? Banyak dewa Gu yang ceroboh selama penyempurnaan dan mengalami serangan balik, beberapa terluka sementara yang lain meninggal. Fang Yuan bisa menyempurnakan Gu abadi dengan tubuh fana. Alasan utamanya adalah teknik rahasianya bagus, dan berasal dari kurang dari kurang dari legenda Ren Zhu lebih besar dari lebih besar dari. Kedua, bahannya bagus. Dia terutama menggunakan Gu perjalanan ilahi. Dari sudut pandang lain, hal ini sama saja dengan mengubah Gu perjalanan ilahi menjadi Gu perjalanan abadi yang tetap. Ini sangat mengurangi kesulitannya. Ini tidak seperti kehidupan Fang Yuan sebelumnya, di mana dia menggunakan fu fana dalam jumlah besar untuk menyempurnakan Gu abadi musim-semi musim gugur cicada. Menjadi abadi sebagai makhluk fana. Kesulitannya seratus kali lebih tinggi. Meski begitu, landasan jiwaku terlalu dangkal, jiwaku masih terluka. Tapi untungnya, ini adalah gunung danghun, memikirkan hal ini. Ekspresi Fang Yuan berubah serius. Dia dengan lembut memanggil, di mana roh tanah itu. Astaga, roh tanah Hu Imortal tiba-tiba muncul di hadapannya. Tuan, kamu akhirnya bangun. Hu Imortal menundukkan kepalanya, wajahnya memeras saat dia melihat kakinya, berbicara dengan suara lembut. Dia memiliki penampilan seorang gadis berusia sekitar 50 hingga 60 tahun, imut dan mungil. Dia mengenakan gaun warna-warni, dan di belakangnya ada ekor rubah putih salju berbulu, bergoyang ke kiri dan ke kanan, menunjukkan keadaan pikirannya yang gugup. Tuan, setelah Anda tertidur, saya bertindak sendiri dan menyembuhkan luka di lengan kiri Anda. Saya ingin membantu Anda mengenakan pakaian, tetapi pakaian di istana tidak sesuai dengan sosok Tuan. Hu Roh Tanah Abadi melaporkan. Pakaian yang dia bicarakan adalah pakaian Hu Imortal, dikenakan oleh wanita dengan sosok anggun, akan aneh jika cocok dengan Fang Yuan. Fang Yuan mengerutkan kening, pakaian hanyalah detail kecil, izinkan saya bertanya, berapa lama saya tidak sadarkan diri. Selama waktu ini, apakah ada musuh kuat yang menyerang? Sepasang mata cerah Hu Imortal berkedip, Tuan, Anda tidur selama tujuh hari tujuh malam. Selama ini, tidak ada yang menyerang. Oh, mata Henry Fang bersinar. Dia tidak pernah berpikir bahwa He Feng yang dari Krenget akan melindunginya dan menghalangi sembilan sekte lainnya untuk mempersulitnya. Tapi dia kurang lebih mengerti mengapa Gu Imortal setidak menyerang tanah yang diberkati Hu Imortal. Tanah yang diberkati Hu Imortal bukanlah tanah yang diberkati tiga raja di Gunung Sanca. Tanah yang diberkati ini masih muda, memiliki semangat tanah dan cadangan esensi abadi yang cukup, dan bahkan memiliki Gunung Danghun yang melindungi tanah yang diberkati. Ketiganya membuat tanah yang diberkati Hu Imortal menjadi benteng kokoh, cukup untuk membuat sebagian besar dewa Gu menghentikan langkah mereka. Fang Yuan sangat menyadari betapa sulitnya menyerang tanah yang diberkati ini. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, dia telah menyerang tempat ini dengan hampir 10 jalur iblis Fu Immortals. Pada akhirnya, hanya dia dan Song Zhong yang selamat. Song Zhong adalah putra Song Zixing, bintang yang sedang naik daun di jalur iblis pada saat itu, dia belum dilahirkan. Pada saat itu, saya sudah menjadi senior-senior di jalur iblis. Song Zhong mewarisi warisan ayahnya dan naik ke puncak, bertarung dengan saya selama puluhan ronde tanpa pemenang yang jelas, sehingga ia menjadi terkenal. Memikirkan kehidupan sebelumnya, Song Zhong, junior ini, telah menginjaknya untuk naik ke puncak, Fang Yuan tidak bisa menahan cibiran. Segala sesuatunya telah berubah dalam hidup ini. Saat aku menemukan kesempatan untuk membunuh Song Zixing, haf-haf, mari kita lihat bagaimana Song Zhong akan lahir. Song Zixing memiliki warisan sejati lautan darah, itu adalah binatang buas kuno yang kejam, kelelawar naga darah. Kelelawar naga ini bukanlah cacinggu, tapi bisa ditangkap dan direnggut. Dengan kelelawar naga darah yang kejam, saya memiliki pasukan kelelawar darah yang tak ada habisnya. Memerintah kelelawar darah, he he, itu adalah salah satu metode terbaikku dalam 500 tahun kehidupanku sebelumnya. Tentu saja ini adalah rencana masa depan. Saat ini, saya harus menggunakan tanah yang diberkati ini untuk bercocok tanam secepat mungkin dan kembali ke alam abadi gu sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mau tidak mau memikirkan sebuah pertanyaan penting, roh tanah, berapa lama lagi bencana bumi berikutnya akan terjadi? Tuan, meskipun Anda tidak bertanya, saya akan melaporkannya kepada Anda. Saat ini tanah yang diberkahi telah mengalami 5 kali musibah bumi, tinggal menyisakan 1 tahun 3 bulan lagi menuju musibah ke-6. Nada suarahu imortal cemas dan suram. Apa? Tinggal 1 tahun 3 bulan lagi. Fang Yuan tidak bisa duduk diam lagi, dia berdiri dari tempat tidur. Ekspresinya suram. Semua makhluk hidup seimbang, surga adil. Ada yang kuat dan lemah, ada berkah dan musibah. Negeri-negeri yang diberkati mengalami bencana dan kesengsaraan, bencana duniawi terjadi setiap 10 tahun, dan kesengsaraan surgawi terjadi setiap 100 tahun. Belum lagi musibah surgawi, hanya musibah duniawi saja. Begitu bencana duniawi terjadi, kekuatannya sangat besar, seringkali menyebabkan langit dan bumi hancur. Begitu tanah yang diberkati tidak dapat menahannya, maka tanah itu akan dihancurkan. Fang Yuan memiliki tanah yang diberkati di kehidupan sebelumnya. Dia sangat jelas tentang parahnya situasi ini. Bagi negeri yang diberkati, setiap bencana di dunia adalah ujian yang berat. Setiap bencana duniawi lebih kuat dari bencana sebelumnya, Hu Immortal meninggal dalam bencana duniawi kelima, sementara Fang Yuan akan menghadapi bencana duniawi ke-6 yang lebih kuat. Tinggal 1 tahun 3 bulan lagi bencana duniawi terjadi. Tinggal 1 tahun 3 bulan lagi. Mengapa tidak disebutkan dalam kurang dari kurang dari biografi Fung Kim Hoang lebih besar dari lebih besar dari. Benar sekali, Fung Kim Hoang adalah murid rumah afinitas roh, orang tuanya adalah dewa abadi, dengan bantuan mereka tidak sulit untuk melawan bencana duniawi. Namun bagi saya, situasinya sangat buruk. Bencana bumi ke-6 datang terlalu cepat. Meskipun Fang Yuan memiliki pengalaman yang kaya, dia tidak punya waktu untuk melakukan persiapan yang memadai. Selain itu, dia tetap harus waspada terhadap musuh dari luar. Saya merampas tanah yang diberkati Hu Immortal di depan mata semua orang. Meskipun 10 sekte tidak bergerak, mereka pasti mengawasi dari luar. Aku mengerti sekarang, dewa gu dari 10 sekte ini menahan diri karena mereka tahu bencana duniawi akan segera terjadi. Mereka ingin memanfaatkan bencana duniawi ini. Dengan datangnya bencana duniawi, roh tanah secara alami harus berusaha sekuat tenaga. Ia tidak bisa menjaga tuannya. Fang Yuan saat ini berada di peringkat 4 tingkat atas, dia dapat dengan mudah menjadi sasaran. Begitu Fang Yuan meninggal, tanah yang diberkati tidak lagi memiliki pemilik, dan roh tanah harus memilih tuan baru. Jika bencana duniawi menciptakan celah besar, para master gu dari luar bisa dengan bebas masuk dan keluar dari tempat ini. Jika 10 sekte membuat masalah pada saat itu, itu akan menjadi bencana demi bencana, membuat situasi menjadi lebih berbahaya. Tatapan Fang Yuan berkedip sejenak, karena jiwanya terluka, kepalanya sakit karena memikirkannya. Dia menghentikan pikirannya yang kacau dan menghirup udara keruh, akhirnya memutuskan, mari kita lihat situasinya dulu. Dia akan melakukan yang terbaik untuk membuat persiapan untuk melawan bencana duniawi. Jika dia gagal, dia hanya bisa meninggalkan tanah terberkati hu imortal dan menghancurkannya sendiri, tidak meninggalkan sumber daya apapun untuk jalan lurus, sebelum menggunakan gu perjalanan abadi untuk mundur. Meskipun tanah yang diberkati itu bagus, bagaimana bisa dibandingkan dengan keselamatannya sendiri? Setelah mengambil keputusan, Fang Yuan menginstruksikan roh tanah untuk membawanya keluar untuk melihatnya. Dia sangat perlu memahami tanah yang diberkati ini. Iya, roh tanah menundukkan kepalanya dan menjawab dengan patuh, sebelum dengan ragu menambahkan, Tuan, apakah Anda tidak suka memakai pakaian? Faktanya, mengenakan satu set pakaian yang bagus akan membuat Anda terlihat sangat energik, dan Anda akan merasa sangat bahagia. Henry Fang Fang Yuan tidak bisa mengenakan pakaian di Istana Danghun. Tapi syukurlah, dia punya satu set pakaian cadangan di bunga tusita miliknya. Setelah berganti jubah hitam, Fang Yuan mengikuti roh tanah dan menaiki tangga, tiba di puncak gunung. Angin di gunung Danghun sangat kencang. Namun roh tanah itu melambaikan tangannya, dan segera berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang menyenangkan. Guru, tanah yang diberkati ini memiliki luas 6 juta kilometer persegi. Waktu mengalir 5 kali lebih cepat dari biasanya. 6 juta kilometer persegi tanahnya merupakan padang rumput, sebagian besar rumputnya adalah rumput derajat biru, rumput tapal kuda, 6 rumput dewa, ada juga 7 bunga harta karun, bunga tes susu dan lain sebagainya. Roh tanah diperkenalkan saat ia menggambar, melayang di udara untuk dilihat Fangyuan. Dalam gambar tersebut terdapat padang rumput yang khas, berwarna-warni seperti hamparan bunga, seolah berada tepat di hadapannya. Rumputan biru derajat biru beracun, rumput tapal kuda berbentuk tapal kuda, 6 daun panjang dan tipis, 6 rumput dewa dengan kilau seperti batu giok. Ada juga bunga 7 harta karun berwarna-warni, bunga tes susu berbentuk cangkir yang berisi tes susu seperti jus. Ketujuh ini adalah yang utama, tetapi selain itu, masih banyak gulma dan bunga liar lainnya. Fangyuan melihatnya dan mengangguk Jangan meremehkan bunga-bunga ini, semuanya adalah sumber daya budidaya. Tujuh bunga utama ini dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan gu. Beberapa bunganya terdapat cacing gu yang hidup di dalamnya, 6 juta kilometer persegi padang rumput, setara dengan luas 4 Hong Kong di bumi. Berapa banyak cacing gu yang ada di sana? Cacing gu liar ini sangat mudah ditangkap. Selama Fangyuan memberi perintah, roh tanah dapat menangkapnya secara utuh dan menawarkannya kepada Fangyuan. 414. Fangyuan mendengar ini dan bertanya, lalu berapa banyak gu yang ada di tanah terberkati ini sekarang. Roh tanah Hu Immortal sedikit mengangkat kepalanya, saat ini, ada lebih dari 860 ribu gu peringkat 1, yang melibatkan 52 tipe. Lebih dari 130 ribu gu peringkat 2, 48 tipe. 5 ribu gu peringkat 3, 12 tipe. Lebih dari 60 peringkat 4 gu, 8 tipe. Dan gu peringkat 5, gu kulit rubah. Saat itu, setelah Hu Immortal meninggal, obsesinya tidak hilang dan digabungkan dengan kekuatan surgawi dari negeri ini, membentuk keberadaan mistis yang dikenal sebagai roh tanah. Dalam arti tertentu, ini adalah kelanjutan dari kehidupan. Jadi, roh tanah adalah perwakilan dari tanah yang diberkati ini, dan mengetahui segala sesuatu di tanah yang diberkati dengan jelas. Sekarang Fang Yuan adalah pemilik tanah yang diberkati, segala sesuatu di tanah yang diberkati itu menjadi milik Fang Yuan. Lebih dari 860 ribu gu peringkat 1, dan 130 ribu gu peringkat 2, keduanya berjumlah hampir 1 juta cacing gu. Fang Yuan tidak bisa tidak memikirkan waktunya di Gunung Qing Mao, ketika dia merencanakan dan bertarung untuk 2 atau 3 cacing gu peringkat 1 dan 2. Bagaimanapun, tanah yang diberkati diciptakan oleh dewa abadi, itu adalah fondasi keabadian. Hanya tanah yang diberkati Hu Immortal ini sudah cukup untuk mendukung klan super. 5 atau 6 klan berukuran kecil seperti desa Gu Yue tidak akan menjadi masalah di sini. Adapun jumlah cacing gu di tanah yang diberkati, di peringkat 3, jumlahnya menurun tajam. Ada kurang dari 100 gu peringkat 4, dan hanya 1 gu peringkat 5, gu kulit rubah. Situasi seperti ini juga wajar. Sama seperti gu master. Master gu peringkat 1 dan 2 sangat umum, master gu peringkat 3 jarang terjadi, master gu peringkat 4 bahkan lebih jarang lagi. Sedangkan untuk master gu peringkat 5, hanya ada 1 atau 2 dari sejuta orang. Ini adalah distribusi piramida, semakin tinggi, semakin sedikit cacing gu. Hanya sejumlah kecil cacing gu yang menempati posisi teratas. Tanah berkah ini masih muda, jika dikelola dengan baik ke depannya jumlah cacing gu akan terus bertambah. Lebih dari 10 juta peringkat 1 dan 2 gu. Ini bukanlah perkara yang sulit. Namun apakah mereka dibesarkan dengan baik atau tidak tergantung pada jenis dan jumlah gu peringkat 4 dan 5. Fang Yuan menghitung. Saat manusia membesarkan gu, mereka biasanya hanya memiliki 5 atau 6 gu. Saat gu imortals membesarkan gu, mereka akan mengumpulkan jutaan atau bahkan puluhan juta. Perbedaan keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Saat ini, gu di tanah terberkati abadi hu ini hanya bisa dianggap lumayan. Pertama, jumlahnya hanya sekitar 1 juta. Kedua, mereka tidak terspesialisasi dalam spesies. Fang Yuan mendengarkan perkenalan roh tanah. Itu semua adalah barang biasa. Jika itu adalah cacing likor atau gu penyembunyi nafas, nilainya akan sangat besar. Bahkan gu kulit rubah peringkat 5 itu adalah gu pertahanan yang sangat biasa. Mereka efektif dalam bertahan melawan cacing gu jalur angin dan air, tetapi mereka tidak dapat menghadapi situasi pertempuran yang rumit, nilai mereka kecil. Fang Yuan bahkan tidak tertarik untuk melihatnya. Yang benar-benar menggerakkannya adalah sumber daya alam semesta. Di tanah yang diberkati hu imortal, waktu mengalir 5 kali lebih cepat daripada dunia luar. Dengan kata lain, 1 hari di dunia luar setara dengan 5 hari di sini. Ini berarti kecepatan kultivasi Fang Yuan di surga 5 kali lebih cepat daripada di dunia luar. 3 bulan di dunia luar. Itu adalah 1 tahun 3 bulan di tanah yang diberkati. Dengan ini, Fang Yuan akan dapat berkultivasi dengan cepat dan melampaui lebih banyak lagi Master Gu, sehingga mendapatkan lebih banyak peluang. Tentu saja, ada juga kelemahan besar dalam hal ini. Umur Fang Yuan hanya sekitar 100 tahun. Dengan demikian, kecepatan penuhannya meningkat 5 kali lipat. Roh tanah terus memperkenalkan, saat ini, ada ribuan kelompok rubah yang tinggal di tanah yang diberkati. Ada rubah merah, rubah emas, rubah awan, rubah angin, rubah air musim gugur, rubah cahaya mengalir dan sebagainya. Di antara mereka, ada 3 kelompok rubah terbesar yang tak terhitung jumlahnya. Mereka masing-masing mempunyai sekitar 800 ribu rubah. Jumlah rubah adalah sekitar 4.700.000. Fang Yuan mendengarkan dengan tenang, sedikit mengangguk. 3 kelompok rubah yang tak terhitung jumlahnya berarti ada 3 raja binatang yang tak terhitung jumlahnya. Di tanah terberkati hu imortal, kelompok binatang buas belum berkembang ke tahap memiliki kaisar binatang buas. Kelompok binatang memiliki struktur yang sederhana, dari bawah ke atas, terdapat ratusan raja binatang, ribuan raja binatang, banyak sekali raja binatang dan kaisar binatang. Misalnya, Bah Huang dan Ying Ming di tanah terberkati 3 raja adalah 2 kaisar binatang buas yang kekuatan tempurnya sebanding dengan Master Gu peringkat 5. Mereka untuk sementara dapat menghalangi gerak maju Mo Hu Tian dan Xiao Mang. Ada banyak kelompok rubah, tetapi mereka semua adalah rubah biasa, tidak ada binatang yang bermutasi. Fang Yuan mengevaluasi dalam hati. Nilai binatang buas biasa secara alami tidak bisa dibandingkan dengan binatang yang bermutasi. Ini seperti babi hutan dan babi hutan, banteng hijau dan banteng kunlun, anjing liar dan singa mastif. Di atas binatang yang bermutasi, ada binatang buas yang sunyi. Di antara binatang buas terpencil, ada binatang buas kuno dan binatang buas kuno. Kelelawar naga darah Song Zi Xing yang kejam adalah binatang buas kuno yang terpencil, itu adalah salah satu dari 9 warisan sejati yang ditinggalkan oleh leluhur laut darah. Binatang buas kuno yang terpencil tercatat dikurang dari-kurang dari legenda Ren Zhu lebih besar dari lebih besar dari, misalnya, rubah berekor 9. Untuk memelihara rubah berekor 9 di tanah terberkati Hu Immortal, itu jelas merupakan sebuah fantasi. Bahkan binatang buas kuno pun tidak bisa melakukannya. Tapi untuk hewan terpencil biasa seperti rubah badai atau rubah sayap phoenix, akan sangat beruntung jika memelihara 1 atau 2. Fang Yuan mempertimbangkan dalam hati. Karena dia telah memperoleh tanah yang diberkati Hu Immortal, rencana kelahirannya kembali dapat dikatakan telah mencapai tingkat yang benar-benar baru, dia secara alami harus melakukan penyesuaian dan modifikasi. Pada saat ini, perselisihan internal klan Jia sudah berjalan lancar, dia tidak dapat datang tepat waktu. Pertempuran gunung Yi Tian terlalu jauh. Fang Yuan bersiap untuk memanfaatkan tanah yang diberkati Hu Immortal ini dan mengolahnya ke alam Gu Immortal. Ini berarti bahwa dia tidak hanya harus melawan bencana-bencana duniawi yang berturut-turut, dia juga harus mengelolanya. Saat ini, kelompok Gu kurang memuaskan. Meski kelompok rubah biasa saja, namun memiliki potensi untuk berkembang. Sebenarnya banyak sekali kelompok rubah di tanah yang diberkati. Setidaknya 3 kali lebih banyak dari sekarang. Namun saat musibah bumi kedua terjadi hujan api meteor, bagian timur tanah yang diberkahi terbakar abis. Saat itu, ratusan ribu rubah dibakar hingga mati, bahkan hingga saat ini api hitamnya belum padam. Bencana bumi keempat adalah banjir yang menenggelamkan sebagian besar padang rumput di bagian utara tanah yang diberkati, menewaskan sejumlah besar kelompok rubah. Sekarang, hanya tersisa sebanyak ini. Roh tanah cemberut, ketika dia berbicara tentang bencana duniawi, matanya menunjukkan ketakutan dan kepanikan. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kecilnya, asap membubung di udara, menunjukkan bagian timur dan utara dari tanah yang diberkati. Fang Yuan melihat. Bagian timur dari tanah yang diberkati itu berantakan, asap dan debu ada di mana-mana. Banyak kawah meteorit yang padat, dan api hitam berkobar di sekitar kawah. Nyala api menyala dengan tenang tanpa mengeluarkan suara apapun, tapi itu menunjukkan niat menakutkan di dalamnya. Dan di bagian utara terdapat hamparan air putih yang sangat luas. Awan gelap masih ada, hujan gerimis turun, suara air melonjak, gelap dan suram. Rumputan dan bunga terlihat di permukaan air, serta bangkai rubah yang mengapung. Ini adalah meteor api hitam, serta laut putih awan gelap. Melihat pemandangan yang begitu tragis, hati Fang Yuan tenggelam. Bencana duniawi sangat dahsyat, dan jenisnya tak terhitung jumlahnya, mustahil untuk dilawan. Setiap 10 tahun, hal itu akan menimbulkan ancaman destruktif terhadap tanah yang diberkati. Hu Immortal telah mempertahankannya 5 kali, dan bahkan kehilangan nyawanya. Dan luka akibat bencana dunia sebelumnya masih ada, dan belum sembuh total. Situasi ini merupakan berita yang sangat buruk bagi Fang Yuan. Tanah yang diberkati Hu Immortal memiliki 6 juta mutanah, tetapi dengan hilangnya bagian utara dan timur, dia segera kehilangan 2 juta mutanah. Kerugian seperti itu terlalu parah. Saya harus menyingkirkan dua masalah besar ini, untuk menekan api hitam dan banjir, saya telah menghabiskan banyak esensi abadi. Fang Yuan bergumam pelan. Namun segera setelah itu, roh tanah abadi Hu memberitahunya berita yang lebih buruk lagi. Tuan, masalah terbesar ada di sini. Lihat, ini tertinggal dari bencana duniawi yang kelima. Dia melambaikan tangannya, dan pemandangan berubah. Fang Yuan melihat di padang rumput hitam yang terbakar, sosok yang terbentuk dari petir biru sedang duduk bersila di tanah. Itu tidak tinggi, dan memiliki tubuh yang mempesona, tetapi terbentuk murni dari petir, bersinar dengan cahaya biru, memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Petir berbentuk manusia, inilah bencana duniawi, bayangan pesona biru. Fang Yuan menghirup udara dingin. Petir berbentuk manusia ini juga merupakan salah satu bencana duniawi, dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, sebanding dengan Gu Immortal peringkat 6. Fang Yuan melihat ini dan segera mengerti, pelaku yang membunuh Gu Immortal mungkin adalah bayangan pesona biru ini. Gu Immortal yang asli adalah Gu Master Jalur Perbudakan, dan bisa mengendalikan kelompok rubah. Jalur perbudakan Gu Master sekuat dan lemah, dan mudah dilawan dengan memenggal kepala pemimpinnya. Meskipun ada banyak kelompok rubah, mereka tidak dapat menghalangi bayangan pesona biru. Akhirnya, Gu Immortal terbunuh oleh bayangan tersebut, dan kehilangan nyawanya. Sial, kenapa ada iblis petir di tanah yang diberkati ini? Ekspresi Fang Yuan berubah sangat jelek. Dia masih punya cara untuk mengatasi masalah sebelumnya. Namun, petir humanoid ini sudah berada di luar jangkauan kemampuannya saat ini. Tuan, Anda harus berhati-hati saat keluar, petir berbentuk manusia ini akan berkeliaran di sekitar tanah yang diberkati. Hanya saja ia tidak berani mendekati gunung Danghun. Wajah mengemaskan roh tanah itu bermandikan cahaya biru, dan suaranya sedikit bergetar. Meskipun bayangan ini adalah bencana duniawi, ia juga merupakan salah satu makhluk hidup. Karena ia adalah makhluk hidup, ia memiliki jiwa, dan begitu ia mendekati gunung Danghun, jiwanya akan berubah menjadi abu. Fang Yuan sudah tenang. Mungkin aku bisa menggunakan gunung Danghun untuk menghilangkan bayangan ini. Tapi bagaimana aku bisa memancingnya? Pikiran Fang Yuan bergerak, dan dia merasakan telinganya berdengung lagi. Dia menggelengkan kepalanya, dan tidak berpikir terlalu banyak. Kabar buruk apalagi yang kamu punya, ceritakan semuanya padaku. Dia tersenyum pahit, dan bertanya pada roh tanah. Situasinya jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Tanah yang diberkat Ihu Immortal sudah berada di ambang kehancuran, baik itu ancaman internal maupun eksternal, semuanya sangat serius. Bagi Fung Kim Hoang, dia mendapat bantuan orang tua Gu Immortal dan Spirit Affinity House, dia tentu saja tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Tapi Fang Yuan sendirian, tentu saja menyendiri memiliki keuntungan tersendiri. Kurang dari-kurang dari biografi Fung Kim Hoang lebih besar dari lebih besar dari mencatat bahwa meskipun Fung Kim Hoang memperoleh tanah yang diberkati, dia harus menyumbangkan sejumlah besar sumber daya kepada sekte tersebut. Roh tanah menggelengkan kepalanya, situasi terburuk telah dilaporkan. Sisanya adalah kabar baik. Pertama, di bagian selatan tanah yang diberkati, ada suku Rockman. Rockman adalah tipe manusia varian, mereka hidup di bawah tanah dan memakan biji sebagai makanan. Berita ini merupakan kejutan tak terduga bagi Fang Yuan. Kedua, tanah yang diberkati Gu Immortal memiliki esensi abadi yang melimpah. Roh tanah membawa Fang Yuan kembali ke istana Danghun. Di bagian terdalam istana, ada mangkuk emas besar berisi esensi abadi hijau. Selain cairan hijau di dasar mangkuk, sebagian besar esensi abadi secara otomatis mengembun menjadi gumpalan. Sekilas, mereka tampak seperti buah anggur. Ini adalah atribut unik dari Gu Immortal peringkat 6, esensi abadi anggur hijau. Setiap manik esensi abadi anggur hijau memiliki lebih banyak esensi abadi daripada tiga raja yang memberkati tanah. 415. Fang Yuan menghitung dengan cermat, ada 78 butir esensi abadi anggur hijau di dalam mangkuk emas. Menambahkan lapisan cairan abadi hijau di dasar mangkuk, ada 78 setengah manik-manik. Kelimpahan esensi abadi 100 kali lipat dari tiga raja yang memberkati tanah. Fang Yuan segera mengeluarkan butiran esensi abadi anggur hijau dan memegangnya di tangannya, lalu menghendaki dan memanggil Gu perjalanan abadi tetap. Memperbaiki perjalanan abadi Gu seperti kupu-kupu giok yang diukir dengan cermat, sangat indah dan indah saat terbang perlahan. Wajah Fang Yuan menjadi pucat, seluruh tubuhnya gemetar, keringat dingin mengucur dari tubuhnya, dan pandangannya menjadi gelap. Jika bukan karena tangannya yang memegang sisi mangkuk emas, dia pasti terjatuh. Tuan, berhati-hatilah, jiwamu terluka parah, jangan panggil Gu abadi, jika tidak kamu akan jatuh pingsan lagi. Hu imortal kecil berseru, nadanya cemas dan tatapannya prihatin. Jangan khawatir, aku punya kepercayaan diri. Fang Yuan mengertakan gigi dan melambaikan tangannya, perlahan membuka telapak tangannya ke arah Gu perjalanan abadi. Memperbaiki perjalanan abadi Gu mencium esensi abadi anggur hijau dan segera mengepakkan sayapnya, melayang di udara selama beberapa saat sebelum mendarat di telapak tangan Fang Yuan. Selanjutnya, ia meletakkan esensi abadi anggur hijau dan perlahan menyerapnya. Nama Gu perjalanan abadi tetap mengandung kata, abadi, itu bukan tanpa alasan. Makanannya adalah esensi abadi. Setelah beberapa lama, seluruh butiran esensi abadi anggur hijau terserap seluruhnya. Para Master Gu menyempurnakan Gu, menggunakan Gu, dan juga memelihara Gu. Setelah Fang Yuan menyempurnakannya, dia tidak memberi makan Gu perjalanan abadi yang tetap. Dia tidak sadarkan diri selama tujuh hari tujuh malam, Gu perjalanan abadi yang tetap kelaparan, sayap kupu-kupu yang berkilau telah meredup. Ini adalah pertama kalinya Fang Yuan memberinya makan. Memperbaiki perjalanan abadi Gu memakan isinya, ia mengepakkan sayapnya dengan puas dan terbang ke udara. Lampu hijau berkilau muncul kembali. Potongan-potongan berserakan di setiap kepakan sayapnya, sungguh pemandangan yang indah. Aura unik dari Gu abadi. Itu terus-menerus memancar. Biaya untuk memberi makan Gu abadi sangat tinggi, perjalanan abadi tetap Gu perlu mengonsumsi satu butir esensi abadi setiap kali. Namun setelah dikonsumsi, tidak perlu diberi makan selama enam tahun. Semakin tinggi peringkat cacing Gu, semakin tinggi pula biaya pemberian pakannya, namun pada saat yang sama, jarak waktu pemberian pakan juga semakin panjang. Gu peringkat satu dan dua perlu diberi makan berkali-kali dalam sehari. Namun di peringkat empat, mereka hanya perlu diberi makan setiap beberapa bulan sekali. Gu peringkat lima bisa diberi makan setiap satu atau dua tahun sekali, dan setiap kali diberi makan, harganya sangat mahal. Ini memberi makan Fixed Immortal Travel Gu. Fang Yuan mengabaikannya dan membiarkannya terbang mengelilingi istana Danghun sesuka hati. Selama ia tidak meninggalkan gunung Danghun dan tidak terbunuh oleh bayangan itu. Saat ini, aperture Fang Yuan hanya berada di peringkat empat tingkat atas. Itu tidak bisa berisi Gu abadi yang lengkap. Alasan utama menyimpan jangkrik musim semi dan musim gugur adalah karena terlalu lemah. Selain itu, itu juga karena life Gu. Setelah memahami situasi saat ini, Fang Yuan memastikan bahwa dia aman untuk saat ini. Sekarang dia telah memecahkan masalah perjalanan abadi-abadi, langkah selanjutnya adalah menyembuhkan luka di jiwanya. Ayo pergi. Little Fox Immortal, bawa aku keluar untuk mencari batu nyali. Iya. Roh Tanah segera menjawab, Guru, Anda seharusnya melakukan ini sejak lama. Silakan ikut dengan saya. Little Fox Immortal membawa Fang Yuan. Mereka sampai di gunung Danghun. Keduanya berjalan di bebatuan gunung yang tidak rata, tubuh Fang Yuan bergoyang, menyebabkan Roh Tanah khawatir, Tuan, saya akan memindahkan Anda ke sana. Teleportasi apa? Anda perlu menyimpan esensi abadi Anda. Fang Yuan membuka matanya lebar-lebar. Little Fox Immortal menjulurkan lidahnya. Dia dikejutkan oleh Fang Yuan, dan berpikir, Tuan ini benar-benar mengesankan. Sekalipun dia terluka, dia tetap takut. Tuan, ada batu nyali di sini. Setelah berjalan beberapa saat, Roh Tanah berhenti dan menunjuk ke sebuah batu sambil berteriak. Batu ini bentuknya seperti usus manusia yang tumbuh di bebatuan gunung, warnanya campur aduk, jika tidak diperhatikan dengan teliti akan mengira itu batu biasa. Fang Yuan dengan cepat berjalan mendekat dan berjongkok di tanah, menggunakan tangannya untuk memecahkan batu nisan ini. Setelah batu ususnya pecah, sebuah guterbang keluar dan berubah menjadi cahaya abu-abu yang menakutkan, memasuki tubuh Fang Yuan. Fang Yuan segera merasakan pikirannya menjadi jernih, kekuatan baru mengisi kembali jiwanya, dengungan di telinganya juga semakin melemah. Gunung Danghun mampu mengguncang jiwa, merupakan tanah kematian bagi seluruh makhluk hidup. Sekarang setelah dia ditekan oleh roh tanah, Fang Yuan bisa berjalan dengan bebas. Tapi Gunung Danghun bukanlah tanah kematian yang murni. Jiwa makhluk hidup akan hancur di gunung dan berhamburan, menyatu dengan Gunung Danghun. Seiring waktu, batu usus akan terbentuk. Dan beberapa batu usus berisi gunyali yang dapat menguatkan jiwa seseorang. Ini seperti tempat tinggal ular berbisa, seringkali terdapat tumbuhan detoksifikasi. Semua makhluk hidup berkompetisi, dao agung seimbang, ada hidup dan mati. Gunung Danghun tampak seperti tanah kematian, namun mengandung jejak kehidupan. Tapi nyali gu ini hanya bisa ada sesaat, dalam sekejap, ia akan mati atau dihancurkan oleh Gunung Danghun. Meskipun roh tanah dapat menekan Gunung Danghun, batu-batu usus tersebut tidak dapat dipindahkan dan hanya dapat diambil. Jadi, Fang Yuan sendiri hanya bisa berjalan di Gunung Danghun. Setelah mengisi kembali nyali gu ini, Fang Yuan seperti seorang musafir di gurun pasir yang hampir mati kehausan, meminum seteguk air dingin. Dia melanjutkan, dan di bawah bimbingan roh tanah, seorang pemandu yang kompeten, dia menemukan lebih dari sepuluh batu nisan dan menghancurkannya satu per satu. Fang Yuan kemudian memperoleh makanan delapan nyali gu. Jiwanya tidak hanya sembuh sepenuhnya, tetapi bahkan sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Hahaha, dengan Gunung Danghun ini, aku akan mempunyai segunung batu nyali. Selama saya terus menghonsumsi nyali gu, suatu hari nanti, saya akan mampu memperkuat fondasi jiwa saya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah perjalanan mendaki gunung, semangat Fang Yuan terangkat saat dia tertawa terbahak-bahak. Immortal Fox adalah anjing yang beruntung. Karena keberuntungan, ia berhasil memperoleh Gunung Danghun dan memindahkannya ke tanah berkahnya. Tapi dia juga orang yang sangat tidak beruntung. Selama bencana bumi kelima, dia meninggal. Jika bukan karena bayangan petir pesona biru, dia akan menjadi ahli jalur perbudakan terkuat di generasi saat ini. Sangat disayangkan Hu Immortal memiliki Gunung Danghun, tetapi tidak punya waktu untuk berkembang. Untungnya, Gunung Danghun ini ada di tanganku sekarang. Tempat paling berharga di tanah terberkat Ihu Immortal adalah Gunung Danghun ini. Tentu saja, jiwa tidak bisa diperkuat oleh nyali gu sepanjang waktu. Ketika jiwa tidak cukup terkondensasi, menggunakan nyali dalam jumlah besar akan menyebabkan jiwa berkembang, dan itu akan menjadi bencana yang tidak dapat ditebus. Namun Henry Fang memiliki pengalaman selama 500 tahun, hidupnya penuh pasang surut sejak kelahirannya kembali, dan ia sering berjuang di ambang hidup dan mati. Jiwanya telah menjadi sangat kental karena kemunduran. Ekspresinya tidak berubah dalam menghadapi hidup dan mati, dan hatinya seperti es saat bencana melanda. Bagi Fang Yuan, menggunakan seratus nyali gu bukanlah masalah. Banyak manfaat memiliki landasan jiwa yang dalam. Baik itu menyempurnakan gu atau memperbudak kelompok binatang, ada manfaat yang besar. Mengesampingkan hal ini, begitu landasan jiwanya menjadi dalam, Fang Yuan tidak perlu terlalu khawatir tentang metode membunuh seperti murid ungu Mou Tian. Gunung Danghun adalah tanah rahasia terlarang. Ini pertama kali direkam dikurang dari-kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari-lebih besar dari. Dikatakan bahwa matahari besar yang hijau menyerbu ke arah langit dan akhirnya mati. Ketika ayahnya, Renzu, mengetahui hal ini dan sangat sedih, dia menemukan kebijaksanaan gu menyebabkan masalah. Gu kebijaksanaanlah yang mengajari Fer dan Gritsun meminum anggur, yang berujung pada rangkaian peristiwa ini. Kebijaksanaan gu dengan cepat berkata, Renzu, oh Renzu. Jangan mencari masalah denganku. Meski putramu sudah mati, bukan berarti dia tidak bisa dihidupkan kembali. Selama Anda memasuki pintu kehidupan dan kematian dan membawanya ke jalan kehidupan, menuju sinar matahari, dia dapat dihidupkan kembali. Renzu tertegun, dia sangat gembira, tapi tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia mengulurkan tangannya dan meraih kebijaksanaan gu. Dia bertanya, Gu kebijaksanaan, oh kebijaksanaan gu, apakah menurutmu aku masih bodoh seperti dulu? Pintu kehidupan dan kematian adalah tempat yang berbahaya, sekali Anda masuk, Anda tidak akan pernah keluar. Anda tidak hanya menyakiti anak saya, Anda juga ingin menyakiti saya. Kebijaksanaan gu dengan cepat berkata, makhluk hidup lain tidak mengetahui trik untuk masuk dan keluar dari pintu kehidupan dan kematian. Jadi mereka tidak bisa keluar. Tapi saya tahu trik ini, saya akan memberitahu Anda semuanya. Kamu adalah orang yang hidup, jika ingin memasuki pintu kehidupan dan kematian, kamu harus masuk dari jalan kematian. Jalan ini tidak biasa, itu adalah jalan yang ditinggalkan oleh takdir Gu ketika meninggalkan keadilan Gu. Itu disebut jalan takdir. Ada banyak sekali kekhawatiran Gu di jalur takdir, jika ingin masuk dari jalur kematian, Anda memerlukan keberanian Gu. Dengan cara ini, Anda tidak perlu takut akan siksaan Gu yang khawatir. Saat kamu memasuki pintu kehidupan dan kematian dan melihat keadilan Gu, kamu pasti sudah mati. Namun di saat yang sama, Anda akan melihat jiwa putra sulung Anda, Fer dan Gritsun. Bawa dia pergi, dan kembali dari jalan lain, jalan kehidupan. Jalan hidup adalah jejak yang ditinggalkan oleh takdir Gu ketika mengunjungi keadilan Gu, juga merupakan jalan takdir. Namun dalam jalur takdir ini, ada tiga kendala. Salah satunya adalah Gunung Danghun, satu adalah Lembah Luopo, dan satu lagi adalah Sungai Arus Balik. Jika Anda ingin melintasi Gunung Danghun, Anda perlu menghancurkan batu nyali di gunung tersebut dan mendapatkan bantuan nyali Gu. Jika Anda ingin melintasi Lembah Luopo, Anda perlu mencari bantuan iman Gu. Jika ingin menyeberangi Sungai Arus Balik harus terus maju. Jangan berhenti sejenakpun. Renzu mendengarkan kata-kata bijak Gu dan melepaskannya. Dia segera menemukan keyakinan Gu. Sejak dia menjadi buta, cahaya keyakinan Gu adalah satu-satunya cahaya yang bisa dia lihat. Oh Renzu, aku bisa merasakan tekadmu untuk menyelamatkan putra sulungmu. Saya bersedia membantu Anda, tapi tolong jangan menyerah pada tekad ini. Saat kamu menyerah, aku akan jauh darimu. Iman Gu berkata dengan nada penuh perhatian. Renzu menemukan keberanian Gu. Keberanian Gu dan harapan Gu adalah pasangan yang baik. Renzu punya harapan Gu, dia sering melihat keberanian Gu dan memiliki hubungan baik dengannya. Setelah mendapatkan keberanian bantuan Gu, Renzu tiba di pintu kehidupan dan kematian dan melangkah ke jalan kematian. Jalan kematian dipenuhi kegelapan, sejumlah besar kekhawatiran Gu seperti kunang-kunang kuning, mengelilingi Renzu seperti tsunami. Saat ini, keberanian Gu bersinar dan membantu Renzu mengusir kekhawatiran Gu. Kematian membutuhkan keberanian. Renzu berhasil turun, tubuhnya menjadi lebih putih dan halus, berangsur-angsur berubah menjadi hantu. Dia bisa melihat lagi. Ketika dia mencapai ujung jalan kematian, dalam kegelapan yang dalam dan stabil, dia melihat keadilan Gu. Dia sangat terkejut melihat tubuh besar Gu keadilan, kamu adalah Gu keadilan. Mengapa tubuhmu begitu besar? Puncak gunung bagaikan setitik debu dibandingkan denganmu. Laut bagaikan sebutir beras dibandingkan denganmu. 416. Renzu melihat putra sulungnya dan sangat gembira, berlari ke arahnya. Gritsun yang menghijau juga telah berubah menjadi hantu putih, berbaring di samping danau, mengambil air sungai untuk diminum. Air sungai itu seperti anggur, aromanya meresap ke udara. Gritsun yang menghijau meminumnya dengan sangat puas. Anakku, jangan minum lagi, kembalilah bersamaku. Renzu berjalan ke depan dan berteriak. Ayahku yang terhormat, mengapa kamu ada di sini? Bagus sekali, ayo minum bersamaku. Fer dan Gritsun membuka matanya yang mengantuk dan kabur. Renzu mengambil mangkuk anggur dari tangannya, berkata dengan putus asa, jangan minum lagi, kamu hanya tahu cara minum. Siapa yang tidak tahu bahwa di tanah kematian hanya ada sebuah telaga, dan air telaga di dalamnya adalah kuahnya. Setelah hantu meminumnya, ia akan menjadi pusing dan tidak ingin pergi lagi. Fer dan Gritsun berkata, Ayah, ayah salah. Ini bukan sup, ini anggur Requiem. Setelah meminumnya dapat menstabilkan jiwa dan menghilangkan kotoran dalam jiwa, tidak lagi gelisah, dan memperoleh ketenangan jiwa yang luar biasa. Ini adalah anggur terbaik di dunia. Aku tidak peduli anggur apa itu, kamu harus kembali bersamaku. Renzu menarik tangan Fer dan Gritsun, namun ternyata tangannya seberat gunung dan tidak bisa digerakkan. Fer dan Gritsun menggelengkan kepalanya, beberapa orang mati lebih berat daripada gunung. Beberapa orang mati lebih ringan dari sehelai bulu. Ayah, aku memiliki reputasi Gu di kehidupanku sebelumnya, dan bermandikan cahaya kemuliaan dan jatuh ke dalam kematian. Di sini, tubuh saya menjadi lebih berat dari gunung, dan saya bahkan tidak bisa bergerak satu langkah pun, saya hanya bisa berbaring di sini. Ah, hati Renzu mencelos, dengan cemas berteriak, sudah ku bilang, pohon yang tinggi menarik angin, menjadi terkenal bukanlah hal yang baik. Cepat buang reputasi Gu. Fer dan Gritsun menggelengkan kepalanya dan mendesah, ketenaran dan kekayaan tidak bisa dibawa bersamaku dalam hidup, dan tidak bisa dibawa pergi dalam kematian. Setelah saya meninggal, reputasi Gu meninggalkan saya. Tapi perjalanan abadi Gu yang tetap masih bersamaku. Memperbaiki perjalanan abadi Gu yang bisa membawa Jiwa Fer dan Gritsun keluar dari pintu kehidupan dan kematian. Bahkan bisa membawanya ke tempat manapun di dunia luar. Namun hanya dengan berjalan di jalur kehidupan, matahari besar yang hijau dapat benar-benar bangkit kembali. Apa yang harus aku lakukan? Renzu menyadari bahwa dia telah ditipu oleh kebijaksanaan Gu. Meskipun dia sampai di bagian terdalam dari pintu kehidupan dan kematian, kegelapan tak berujung dari domen kematian obsesi, dan juga menemukan matahari besar yang hijau. Namun, ia sadar bahwa ia tidak bisa membawa serta putra sulungnya. Saat ini, Gu adil berbicara, Oh Renzu, apakah kamu masih belum mengerti? Hanya ada dua jalan menuju pintu kehidupan dan kematian, keduanya diciptakan oleh takdir Gu. Hidup dan mati terserah takdir. Semuanya memiliki hidup dan mati. Hanya dengan cara inilah alam semesta dapat bersirkulasi tanpa henti. Putra sulung Anda, Fer dan Gritsun, telah meninggal. Ini semua adalah pengaturan takdir. Terima saja. Terlebih lagi, dia hidup dengan sangat baik di sini. Domain kematian obsesi adalah tempat paling damai di dunia. Dia meminum anggur terbaik di dunia, tanpa kekhawatiran dunia luar. Tidak bisakah kamu memahami kebahagiaan seperti ini? Leluhur manusia berdiri diam. Dia melihat daging dan darahnya sendiri untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengambil jiwa putra sulungnya, setidaknya kali ini. Dia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal pada keadilan Gu dan Fer dan Gritsun, meninggalkan obsesion di Addomain. Dia melangkah ke jalan lain, jalan yang melambangkan kehidupan, bergerak dari kegelapan menuju terang. Namun leluhur manusia segera menyadarinya. Berjalan di jalan ini jauh lebih sulit daripada berjalan di jalan buntu. Ada lebih banyak kekhawatiran Gu di jalur kehidupan daripada jalur kematian. Saat Renzu berjalan di jalan kematian, semakin banyak dia berjalan, semakin sedikit kekhawatiran Gu yang menghalanginya. Namun ketika dia berjalan di jalur kehidupan, tidak hanya Gu-Gu yang lebih khawatir, tetapi juga setiap langkah yang diambilnya. Yang lebih khawatir lagi adalah Gu terbang dan mencoba menghentikannya. Segera, keberanian Gu tidak dapat bertahan, oh Renzu, ada terlalu banyak kekhawatiran, kekhawatiran itu hanya akan terus meningkat. Hanya dengan kedamaian dalam kematian barulah ada kekhawatiran yang tiada habisnya dalam hidup. Cepat pergi ke gunung Danghun dan hancurkan batu-batu ususnya. Jika ingin bertahan hidup, keberanian saja tidak cukup, perlu nyali juga. Renzu segera pergi ke gunung Danghun, menahan rasa sakit jiwanya yang bergetar, dia mendapatkan nyali Gu. Dengan bantuan nyali Gu, jiwanya menguat, meski masih terguncang, tak perlu khawatir. Dia melewati gunung Danghun dan tiba di Lembah Luopo. Lembah Luopo seperti labirin, berkelok-kelok. Terkadang, kabut kebingungan yang luas menyebar, melemahkan jiwa. Terkadang, angin Luopo yang setajam pisau bertiup, memotong jiwa. Renzu terjerumus ke titik terendah dalam hidupnya, tidak tahu harus pergi ke arah mana. Jiwanya yang diperkuat oleh nyali Gu perlahan-lahan mengendur dalam kabut kebingungan. Jiwa yang lepas terpotong oleh angin Luopo, jatuh ke tanah berkeping-keping. Renzu hampir tersesat sepenuhnya, tetapi saat ini, keyakinan Gu terbang keluar dan menerangi jalannya. Renzu berjalan keluar dari Lembah Luopo, hanya segumpal jiwa paling murni yang tersisa. Dia menghela nafas lega, merasakan kemenangan sudah di depan mata. Dia datang ke Rivers Flow River, ini adalah rintangan terakhir dalam jalan kehidupan. Dia melawan arus, bahkan lebih sulit lagi. Kekhawatiran yang tak ada habisnya mendorongnya, membuatnya sulit untuk bergerak maju. Tapi dia bertahan, berjalan menuju cahaya. Saya hampir sampai, melihat bahwa dia akan berhasil, Renzu melihat ke depan, hanya ada satu langkah terakhir yang tersisa. Dia menghirup udara keruh, santai, melupakan kebijaksanaan pengingat Gu, dia berhenti bergerak. Begitu berhenti, Renzu langsung hanyut di tepi sungai. Hidup itu tidak mudah, ibarat mendayung perahu melawan arus, jika tidak maju maka akan tertinggal. Renzu tersapu ke dasar Lembah Luopo, dia sangat lelah hingga tidak bisa bergerak, dia terjebak di Lembah Luopo. Fang Yuan menghancurkan keberanian terakhirnya, mengerang puas. Saat ini, dia merasa sangat nyaman. Luka beratnya tidak hanya sembuh total, jiwanya setidaknya lima kali lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan kuat meluap dari lubuk hatinya yang terdalam. Ini bukanlah perasaan kekuatan fisik, tapi perasaan kekuatan mental. Baik memikirkan masalah atau melakukan banyak tugas, Fang Yuan merasa mampu menanganinya dengan mudah. Sayangnya, hanya ada lebih dari seratus batu nisan di gunung Danghun. Dan tidak semuanya mengandung nyali gu. Fang Yuan merasa sedikit menyesal. Ketika gunung Danghun diperoleh oleh Hu Immortal, telah berpindah tangan beberapa kali, benar-benar bersih. Hu Immortal memindahkannya ke tanah terberkatinya, dan mengelolanya selama beberapa dekade. Hampir setiap tahun, dia memperbudak sejumlah besar rubah dan mengirim mereka ke kematian di gunung Danghun. Menggunakan jiwa mereka untuk mengairi gunung, mereka menghasilkan batu usus. Tapi batu nyali ini hampir habis digunakan oleh Hu Immortal. Setelah Hu Immortal meninggal, batu nisan di gunung Danghun. Pertumbuhannya perlahan selama delapan tahun terakhir. Jadi, hanya ada lebih dari seratus batu usus, dan sekarang, Fang Yuan telah menggunakan semuanya. Menurut deskripsi roh tanah abadi Hu kecil, untuk menghasilkan satu batu usus, hampir sepuluh ribu rubah harus dikorbankan. Semakin kuat raja binatang yang mati, semakin banyak batu usus yang dihasilkan. Fang Yuan tidak menggunakan metode ini. Ketika tanah yang diberkati kuat, wajar jika Hu Immortal melakukan ini. Tapi sekarang, tanah yang diberkati itu sangat lemah. Kelompok rubah juga sangat lemah. Menyembeli kelompok rubah bukanlah rencana jangka panjang yang bijaksana. Setelah luka jiwanya sembuh, Fang Yuan tidak rileks, dia mulai memikirkan rencana masa depannya. Mendapatkan tanah yang diberkati Hu Immortal tidak diragukan lagi merupakan bantuan besar bagi rencananya. Namun dampaknya juga sangat besar. Sekarang, dengan gunung danghun di tanganku, landasan jiwaku akan terus menguat. Di kehidupanku sebelumnya, aku juga punya pengalaman mengendalikan golongan darah kelelawar, aku harus memanfaatkan keuntungan besar ini. Selanjutnya, saya pasti akan menempuh jalur perbudakan. Tetapi jalur perbudakan memiliki kelemahan, mudah untuk dibunuh. Jadi saya tidak bisa bersantai dalam pengembangan jalur kekuatan saya. Cara ini, Fang Yuan harus melewati jalur kekuatan dan perbudakan, serta membangun dan memberi makan dua set cacinggu. Jika sebelumnya, Fang Yuan tidak akan mampu membelinya. Tapi sekarang, dia memiliki tanah yang diberkati Hu Immortal. Tidak ada masalah. Hasil yang paling sempurna adalah menyempurnakan aperture kedua Gu. Setelah mendapatkan celah kedua, satu set jalur perbudakan dan satu set jalur kekuatan akan dipisahkan dengan jelas. Mereka berdua akan berada di celahnya masing-masing, dan tidak akan saling mengganggu. Pada saat yang sama, dalam hal esensi purba, cukup mengendalikan dua set cacinggu. Pada saat itu, Fang Yuan dapat melambaikan tangannya, dan kelompok binatang serta pasukan serangga akan menelan daratan seperti gelombang besar. Dalam sekejap mata, darah akan mengalir seperti sungai, dan nyawa akan hilang. Jika ada orang buta yang mengira dia sempurna dan menerobos masuk, dia akan dipenggal. Kemudian, budidaya jalur kekuatan Fang Yuan akan membuat mereka memahami betapa kejamnya kenyataan, dan mengapa bunga begitu merah. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mengeluarkan gu bukaan kedua dari bukaannya. Gu ini berbentuk seperti kulit kacang tanah, berwarna emas, dan tanda di permukaannya seperti urat darah merah. Ini adalah bentuk placenta dari gu bukaan kedua, yang dibentuk dengan menggabungkan gu palsu dengan umur gu, dan dapat hidup selama 40 tahun. Untuk benar-benar menyempurnakan gu aperture kedua, aku pasti memiliki esensi abadi yang cukup, dan dua arlogi ketiga gu juga mudah didapat, tapi aku masih membutuhkan gu perjalanan dewa. Fang Yuan merenung. Gu abadi itu unik, dan di dunia, hanya satu gu abadi yang bisa ada kapan saja. Gu perjalanan ilahi telah berubah menjadi gu perjalanan abadi yang tetap, dan tidak ada lagi. Hal ini memungkinkan gu perjalanan dewa baru muncul di dunia. Terlebih lagi, gu divine travel memiliki keuntungan yang luar biasa dan mudah didapat. Itu tidak seperti gu abadi lainnya, yang sulit ditangkap. Kurang dari-kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari lebih besar dari dengan jelas mencatat bahwa selama seseorang meminum empat wine berkualitas terbaik di dunia, mereka dapat memadatkan gu perjalanan dewa di dalam tubuh mereka. Selain pembuatan bir dari hewan liar dan pembiakan alami, karena berkembangnya teknik pembuatan anggur oleh manusia, jumlah anggur berkualitas tinggi jauh lebih tinggi dibandingkan pada zaman kuno. Meskipun sulit menemukan empat anggur berkualitas tinggi, selama dia meluangkan waktu, dia pasti akan berhasil. Bagi Fang Yuan, dengan tanah terberkatinya dan bantuan roh tanah abadi hu kecil, terdapat harapan besar dalam menyempurnakan gu bukaan kedua. Tapi inti permasalahannya adalah ini. Justru karena gu perjalanan ilahi mudah diperoleh, orang lain dapat dengan mudah memanfaatkannya. Begitu orang lain mendapatkan gu perjalanan ilahi, tidak peduli berapa banyak anggur kualitas terbaik yang diminum Fang Yuan, dia tidak akan bisa mendapatkan gu perjalanan ilahi. Klan Fei di perbatasan selatan memiliki anggur berkualitas tinggi, Zhuang Si Fei. Gu imortal peringkat tujuh di Laut Timur, Zhuixian Wang, menciptakan lautan anggur, menyimpan anggur yang tak terhitung jumlahnya, dan mengadakan festival anggur setiap tahun. Istana Kekaisaran Dataran Utara memiliki anggur yang berumur panjang. Pasukan besar atau dewa Gu ini memiliki satu atau dua wine berkualitas tinggi, peluang mereka untuk mendapatkan gu perjalanan dewa jauh lebih tinggi daripada milik Gu. Dengan ini, Fang Yuan tidak hanya harus melawan bencana duniawi dan mengelola tanah yang diberkati, dia juga harus segera mengumpulkan empat anggur berkualitas tinggi untuk menyempurnakan Gu Apercar kedua. Tapi ini bukanlah akarnya, jangkrik musim-semi musim gugur adalah titik yang paling krusial. Sekarang aliran waktu lima kali lebih cepat, kecepatan pemulihan Spring Autumn Cicada juga sangat cepat. Saya telah terlahir kembali dua kali, keberuntungan saya sudah sangat bagus, saya tidak bisa mempertaruhkan keberuntungan saya untuk ketiga kalinya. Sebelum jangkrik musim-semi musim gugur pulih, saya setidaknya harus menemukan kesuksesan dalam satu gerakan Gu, kesuksesan instan Gu, atau kesuksesan alami Gu. 417. Tanah terberkati Hu Imortal, di selatan bawah tanah. Yan Yong, Yan Yong, bangun, berhenti tidur. Anda sudah tidur selama tiga tahun. Sebuah suara membangunkan Yan Yong dari tidurnya. Sebuah batu besar berwarna abu-abu, permukaannya ditutupi lumut. Mula-mula mulai bergetar, lalu semakin bergetar, debu mulai berjatuhan. Batu lonjong itu seperti bunga yang sedang mekar, memiliki empat anggota badan dan satu kepala. Kemudian ia berdiri, berubah menjadi manusia batu abu-abu. Yan Yong telah bangun. Kakek, Yan Yong membuka matanya, melihat manusia batu yang membangunkannya, itu adalah kakeknya yang berusia 800 tahun, juga pemimpin suku dari suku Hu Isi. Kakek, kenapa kamu membangunkanku? Aku masih ingin tidur dua sampai tiga tahun lagi. Yan Yong menghela nafas dan mengerutu. Rockman suka tidur. Saat tidur, mereka akan meringkuk tubuhnya menjadi bola, membentuk sebuah batu besar berbentuk oval. Biasanya mereka tidur selama tujuh hingga delapan tahun. Jangan tidur lagi cucuku, umurmu sudah 180 tahun. Ayahmu meninggal lebih awal, aku, kakekmu, juga tidak akan hidup lama. Dalam beberapa dekade, Anda akan menjadi pemimpin suku baru dari suku Hu Isi kami. Orang tua suku Hu Isi mengusap kepala Yan Yong dan berkata perlahan. Rockman memiliki umur yang panjang, biasanya sekitar seribu tahun. Orang normal tidak bisa hidup lebih dari 100 tahun, tapi Yan Yong, yang berumur 180 tahun, baru saja menjadi dewasa. Kakek, aku tidak ingin menjadi pemimpin suku. Setelah menjadi pemimpin suku, saya tidak bisa tidur sesuka saya. Yan Yong bergumam, tapi melihat tatapan tajam kakeknya, dia dengan bijak memilih untuk diam. Pemimpin suku Hu Isi berkata dengan sedih, anak nakal, kenapa kamu belum dewasa? Anda sudah tidur selama bertahun-tahun. Cepat bersihkan, bersihkan lumut di badan, cabut semua rumput liar. Nanti, bawalah upeti dan ikuti kakek ke permukaan untuk memberi penghormatan kepada yang abadi. Anda tidak bisa melupakan etiket Anda. Ah, sudah waktunya memberi penghormatan kepada yang abadi lagi. Tapi kenapa saya ingat masih ada waktu lebih dari satu tahun? Kata Yan Yong sambil mencabuti rumput liar. Setelah tidur bertahun-tahun, banyak rumput liar yang tumbuh di bawah ketiak, di antara kedua kakinya, di dada dan di punggungnya. Terutama rumput sutra hitam di antara kedua kakinya, sekeras baja dan sedikit melengkung. Setiap kali dia mencabut rumput, Yan Yong akan merasakan sakit. Mendesah. Kali ini terjadi perubahan besar. Itu adalah keabadian yang berbeda. Yang abadi ini baru saja tiba belum lama ini, dan dialah yang ingin mengumpulkan kita. Pemimpin klan tua itu tampak khawatir. Laki-laki abadi yang baru, saya harap dia lebih mudah diajak bicara daripada wanita abadi sebelumnya. Mungkin kita bisa berbicara dengannya. Lagipula, dia harus membayar begitu banyak upeti setiap 10 tahun. Ini agak berat. N, saya dan para pemimpin suku lain memiliki pendapat yang sama. Di altar lebar yang terbuat dari batu biru, Fang Yuan mengenakan jubah hitam. Rambut hitam panjangnya tergerai di punggungnya saat dia duduk di kursi utama. Mata hitam pekatnya menunduk. Lusinan manusia batu berlutut di bawah. Di antara mereka, ada delapan pemimpin suku batu, dan dua di antaranya adalah orang batu abu-abu. Tiga manusia granit, satu manusia besi, satu manusia batu hijau, dan satu manusia batu putih. Pada saat yang sama, ada persembahan. Sejumlah besar biji. Isinya emas, perak, tembaga, besi, berlian, permata, dan cacinggu. Seiring berjalannya waktu, tubuh manusia batu itu akan berubah. Tumbuhkan segala jenis logam, atau berlian, atau permata. Tatapan Fang Yuan menyapu para penyembah ini. Dia langsung mengerti kenapa istana Danghun begitu mewah. Ini akan menjadi kekayaan yang sangat besar di bumi, tapi di sini, kegunaan terbesarnya hanyalah sebagai bahan penyempurnaan gu. Hu Immortal menggunakan benda-benda ini untuk mendekorasi istana karena kecintaan seorang wanita terhadap kecantikan. Jika dia punya pilihan batu Yuan, dia pasti akan membuang emas, perak, dan permata ini seolah-olah itu adalah sepatu tua. Di antara persembahan ini, yang paling berharga adalah cacinggu. Namun cacing-cacinggu ini sebagian besar merupakan gu kulit batu peringkat 1 dan gu monolit peringkat 2. Hanya ada satu cacinggu peringkat 3, sebuah gubukaan batu. Fang Yuan pernah menggunakannya di Gunung King Mao. Saat itu, jangkrik musim-semi musim gugur menekan aperture-nya, dan dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Rockman pandai menggali, dan tinggal jauh di bawah tanah. Makanan mereka adalah tanah. Terkadang, saat mereka menggali di bawah tanah, mereka akan menemukan cacinggu di bawah tanah. Apa katamu, Anda ingin mengurangi penawaran? Mata Fang Yuan menyipit menjadi garis tipis saat dia perlahan berdiri dan berjalan menuruni tangga, tiba di depan para pemimpin suku Rockman ini. Para Rockman itu tinggi, berlutut di tanah, bahu mereka bahkan lebih tinggi dari kepala Fang Yuan. Dianggap abadi, suku Rockman kami telah menyerahkan begitu banyak persembahan selama 30 tahun terakhir. Tahun-tahun ini, langit dan bumi berguncang, wilayah utara dilanda banjir, dan wilayah timur terbakar, hidup kami semakin sulit. Memanen hal-hal ini menjadi semakin sulit. Abadi, mohon belas kasihan dan maafkan kami atas ketidakmampuan kami. Tolong kurangi persembahan kami sedikit, pinta golem batu tertua. Ya, abadi, tolong kurangi persembahannya. Tahun-tahun ini, populasi suku kami menurun. Abadi, mohon bersimpati dengan kami. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang luar biasa. Para pemimpin suku Rockman lainnya menggema. Kurangi persembahan, hehehe, itu mungkin. Bahkan, saya bisa mengesampingkan persembahan ini. Senyuman Fang Yuan sangat lembut dan baik hati. Wajah para Rockman dipenuhi dengan kegembiraan. Tapi aku punya syarat. Kemudian, Fang Yuan mengubah topik pembicaraan, saya ingin Anda menggali kanal untuk saya. Air dari utara dapat mengalir sepanjang kanal ke timur tempat api menyebar. Apa, mendengar ini? Para Rockman terkejut. Segera, mereka sadar dan berteriak keras. Dihargai abadi, kamu tidak bisa melakukan ini. Menggali kanal adalah proyek besar, kami para Rockman butuh tidur. Jika kita tidak cukup tidur, kita akan mati. Juga, ada api yang sangat besar dan air yang sangat besar. Kamu ingin kami menggali kanal, bukankah itu meminta kami mati? Sontak, masa pun berang. Banyak Rockman muda yang berlutut di samping, tetapi ketika mereka mendengar keributan itu, mereka secara impulsif berdiri dan menatap Fang Yuan dengan tatapan tajam. Menguasai, kerubah roh bumi abadi di sebelah Fang Yuan melihat pemandangan ini dan merasa khawatir. Kepribadian manusia batu itu keras kepala, memiliki Aorabi Adab. Dia lebih memedulikan martabat dan tidak akan pernah menyerah pada kompromi. Ketika mereka impulsif, mereka bahkan berani menyerang demon supremacy dan immortal supremacy, tidak peduli siapa mereka. Untuk dapat melatih para Rockman seperti ini, Hu Immortal telah melakukan banyak upaya dan memberikan banyak manfaat kepada para Rockman. Menguasai, semua tukang batu ini tidak masuk akal. Meminta mereka untuk memuja hal-hal ini sudah menjadi batasnya. Hu Immortal kecil mengirimkan pesan secara diam-diam dan dengan cemas mengingatkan Fang Yuan. Membatasi, Fang Yuan mencibir dan menyeringai, memperlihatkan giginya yang seputih salju. Dia tertawa sinis, kalian para Rockman benar-benar berani, kalian benar-benar berani menawar dengan saya. Huff, tempat kamu tinggal, ini milikku, tanah yang kamu makan adalah milikku. Mata air roh di samping sukumu juga milikku. Kamu tinggal di sini, kamu adalah budaku. Saya ingin menggali kanal, ini bukan permintaan. Ini bukan pertukaran, ini perintah. Ketika manusia batu mendengar ini, mereka semua berdiri dengan amarah di wajah mereka. Abadi, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kamu berani meremehkan kami para Rockman. Saat itu, kami para Rockman bermigrasi ke sini karena kami mempercayai perkataan wanita abadi sebelumnya. Namun lingkungan di sini semakin buruk. Keadaannya semakin buruk, siapa yang mau tinggal di sini? Anda ingin kami menggali kanal, itu sama saja dengan mengirim kami ke kematian. Apakah menurut Anda kami para Rockman itu bodoh? Kami para Rockman dibesarkan secara alami, kami tidak bersedia menjadi budakmu. Ayo pergi, bermigrasi, saya sudah muat dengan tempat rusak ini. Para pemimpin suku Rockman meraung dan langsung bermusuhan. Para pelayan yang mereka bawa, para Rockman muda, semuanya berkerumun. Mereka menggosok tinju mereka dan menatap tajam ke arah Fang Yuan. Kamu ingin pergi? Hahaha. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kemudian, dia berhenti tertawa dan menatap dingin ke arah para Rockman ini, berkata dengan nada dingin, menurutmu tempat apa ini? Anda datang sesukamu dan pergi sesukamu. Aturan sebelumnya tidak dihitung. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah penguasa tertinggi di sini, kata-kata saya adalah Tuhan. Anda harus mematuhinya, meskipun Anda tidak mematuhinya. Ah, banyak Rockman muda yang mengepalkan tangan dan meraung ke langit. Imortal, kamu menantang garis bawah sukuku. Imortal, meskipun kamu kuat, kami tidak takut padamu. Kami para Rockman tidak pernah menyerah pada kekuasaan, kami adalah pejuang alami, kami berani dan tak kenal takut. Hanya cinta yang bisa membuat kita menggali hati dan hati kita. Hanya kelembutan yang bisa membuat kita bertekuk punggung. Mengaum. Fang Yuan mendorong telapak tangannya dan seekor naga emas muncul. Naga emas itu meraung dengan marah, meledakkan golem batu yang paling keras hingga berkeping-keping. Ah, dia membunuh pemimpin suku granit. Pemimpin suku tua sudah mati, kita harus membalaskan dendamnya. Bahkan makhluk abadi pun akan terkubur dalam kemarahan sukuku. Kematian pemimpin suku granit itu seperti sumbu, yang benar-benar menyulut kemarahan para manusia batu. Para Rockman menyerang Fang Yuan satu demi satu, setiap langkah menciptakan lubang yang dalam di tanah dengan suara gemuruh yang keras. Lusinan manusia batu menyerang bersama-sama, tetapi mereka memiliki kekuatan pasukan yang luar biasa. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh mereka. Ada juga cacing bu yang bersemayam di tubuh manusia batu itu. Saat ini, mereka mengaktifkan sesuai keinginan mereka. Namun di saat berikutnya, pancaran sinar ini tiba-tiba menghilang. Little Hu Immortal mengambil tindakan dan memenjarakan semua cacing gu. Fang Yuan mencibir dan memulai pembantaian. Para Rockman tidak takut mati, tapi kekuatan mereka tidak sebaik Fang Yuan. Setelah beberapa saat, mereka semua hancur berkeping-keping, meninggal secara tragis di sini. Namun pecahan batu ini seperti magnet, mengembun dan membentuk manusia batu kecil yang baru. Membunuh. Tolak kekuasaan, balas dendam ayah. Kami lahir di surga dan di bumi, mati di surga dan di bumi, kami tidak pernah takut pada apapun. Para Rockman kecil menyerbu dan dibantai oleh Fang Yuan lagi. Namun batu-batu yang hancur ini mengembun menjadi manusia batu yang lebih kecil lagi. Para Rockman ini jumlahnya sedikit, namun setelah terbentuk, mereka langsung menyerang Fang Yuan sambil meneriakan slogan balas dendam kakek dan ayah. Ini adalah metode reproduksi para Rockman. Rockman hanya laki-laki, setelah Rockman tua meninggal, jiwa dan batu yang tersebar akan memadat dan membentuk Rockman baru, mewarisi sebagian ingatan Rockman lama, serta beberapa pengalaman penting. Atau jika manusia batu tua itu tidur dalam waktu yang lama, landasan jiwa akan terakumulasi sampai batas tertentu, dan setelah sebagian terpotong, ia juga bisa membentuk manusia batu kecil. Setelah Fang Yuan membunuh manusia batu gelombang ketiga, dunia akhirnya menjadi tenang. Hanya satu Rockman yang tersisa, tergeletak di tanah, menggigil. Siapa namamu? Fang Yuan perlahan berjalan di depannya. Saya, saya Yan, Yan Yong. Rockman muda itu tergagap. Apakah kamu tahu kenapa aku tidak membunuhmu? Fang Yuan menginjak kepala Yan Yong. Aku, aku tidak tahu. 418. Tiga hari kemudian, Yan Yong yang terluka parah kembali ke sukunya dan membangunkan semua manusia batu yang tertidur. Jika itu adalah laki-laki abadi lainnya, dia akan menjadi iblis, ingin memperbudak kita semua. Tidak hanya itu, dia bahkan ingin menjarah pria tampan dari suku Rockman kita untuk diajak bermain. Kami manusia Rock lahir dari surga, kami bebas dan tidak terkekang, bagaimana kami bisa tunduk pada kekuasaan lalimnya. Kami langsung melawan, yang abadi terlalu kuat. Tapi kami para Rockman tidak takut berkorban, kami tidak punya rasa takut, kami akhirnya melukainya dan memaksanya melarikan diri. Anggota suku yang lain dikorbankan, hanya saya yang kembali. Saya akan mati, tetapi makhluk abadi itu masih hidup. Ketika dia melarikan diri, dia berkata bahwa dia akan memimpin pasukan rubahnya untuk memusnahkan suku manusia batu kita. Yan Yong tidak berdaya, dia mengeluh dengan sedih, menyampaikan berita menyedihkan yang mengejutkan kepada anggota sukunya. Para Rockman terkejut dan ketakutan, sedih dan marah. Ada yang menyatakan perang, ada yang ingin balas dendam, ada yang ingin bermigrasi, ada yang ingin bernegosiasi. Mereka seperti sekelompok naga tanpa pemimpin, baik penerus maupun pemimpin suku lama, mereka semua mati di tangan Fang Yuan. Ada total delapan suku Rockman, berantakan. Beberapa Rockman ingin bertanya pada Yan Yong tentang situasinya, namun luka Yan Yong sangat parah, dia tidak sadarkan diri sejak kembali untuk melapor ke polisi. Sebelum mereka sampai pada kesimpulan, seperti yang dikatakan Yan Yong, pasukan rubah mulai menyerang suku manusia batu. Para manusia batu melawan, tetapi pasukan rubah jauh lebih besar dari mereka, situasi berangsur-angsur menjadi berbahaya, delapan suku tidak punya pilihan selain bekerja sama dan mundur ke bawah tanah untuk bertahan. Namun pasukan rubah tetap tidak melepaskan mereka, mereka terus menyerang di bawah tanah, meski harus membayar mahal untuk setiap serangan, pasukan rubah tetap tidak ada habisnya. Para manusia batu mengutuk Fang Yuan dengan kesakitan, kebencian dan kemarahan mereka terhadapnya tidak dapat dipadamkan bahkan oleh sungai surgawi. Situasinya semakin buruk dari hari ke hari. Keputusasaan menyebar di antara para Rockman. Tapi saat ini, Yan Yong terbangun. Rockman dapat pulih melalui tidur, luka-lukanya disembuhkan, dia segera memimpin anggota sukunya dan melakukan beberapa serangan balik yang indah. Kami para Rockman adalah suku pemberani, kami tidak takut mati. Bahkan makhluk abadi pun tidak bisa mempermalukan kita. Yan Yong berpidato di mana-mana, meningkatkan semangat. Jangan mengira yang abadi itu begitu kuat. Sebenarnya dia kuat di luar tapi lemah di dalam. Dia hanya bisa mengirim kelompok rubah menuju kematian mereka. Dia sudah terluka. Pada saat yang sama, dia mendorong makhluk abadi untuk terluka, membawa harapan bagi para manusia batu. Manusia batu yang putus asa. Dia mencengkeram secerca harapan ini seperti orang yang tenggelam memegangi sedotan penyelamat. Yan Yong mengubah topik pembicaraan dan berbicara tentang pemimpin suku lama. Dia terluka oleh upaya gabungan dari para leluhur lama. Pengorbanan para leluhur lama adalah kesedihan terbesar kami. Terutama kepala batu putih tua. Dia mati di pelukanku, dan sebelum meninggal, dia mempercayakan seluruh suku kepadaku. Saya menyaksikan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia merasa bersalah. Kenapa dia yang mati? Bukan aku. Pada saat ini, dia memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya. Terlihat sangat sedih dan sedih. Segera, seorang tukang batu membujuk, Tuan Yan Yong. Jangan sedih. Anda mampu bertahan, memberi kami peringatan, dan memimpin kami menuju kemenangan. Ini sudah sangat mengesankan. Tidak buruk. Perlombaan Metal Stoney kami mengagumi Anda. Karena Patriar Kelama telah mempercayakan klan kepadamu, maka aku akan memberikannya kepadamu. Kalau begitu, tolong pimpin kami orang-orang White Stoney. Manusia batu suka tidur nyenyak dan tidak tertarik pada kekuasaan dan kedudukan. Apalagi saat ini, di saat hidup dan mati, mereka terus-menerus berada dalam keadaan cemas. Para rockman sangat mengharapkan anggota suku yang kuat dan berani untuk memimpin mereka. Oleh karena itu, Yan Yong pertama-tama mewarisi posisi pemimpin suku dan mengambil kendali atas suku White Stoney. Sebulan kemudian, dia menguasai suku-suku lain dan menjadi pemimpin delapan suku manusia batu. Setengah bulan kemudian, dia berhasil memimpin para rockman untuk mengusir gerombolan rubah dan berhasil melindungi tanah air mereka. Tetapi ini tidak cukup. Selama yang abadi tidak mati, kita tidak akan memiliki masa depan. Gerombolan rubah akan berkumpul kembali dan menyerang tanah air kita lagi. Kita hanya bisa menyerang, menyerang gunung abadi itu dan membunuh yang abadi, hanya dengan begitu kita bisa menjalani kehidupan yang damai. Yan Yong segera menyarankan untuk menyerang gunung Danghun. Namun beberapa rockman ragu-ragu. Kami baru saja menderita akibat kekacauan perang, kami ingin tidur sekarang. Jumlah rockman kami sangat berkurang, kami tidak memiliki kekuatan untuk menyerang sarang iblis itu. Kami punya banyak keturunan, mereka lahir di masa perang, kami perlu membesarkan mereka dengan baik. Biarkan mereka tumbuh dewasa. Yan Yong hanya bisa menggunakan pemimpin suku Whitestone. Anggota sukuku, apakah menurutmu aku akan membawamu ke kematianmu? Menyerang gunung abadi bukanlah hideku. Itu adalah rahasia yang diberitahukan oleh pemimpin suku Whitestone kepadaku sebelum dia meninggal. Katanya gunung abadi ini adalah gunung Danghun yang legendaris. Ada batu usus di gunung Danghun, jika kita para rockman mendapatkan batu usus tersebut, kita akan bisa meningkatkan kekuatan dan memperkuat suku kita. Pemimpin suku Whitestone adalah rockman tertua dan paling berpengalaman di antara semua rockman. Sebagian besar manusia batu menganggapnya sebagai orang bijak dari suku tersebut. Kata-kata terakhirnya, bersama dengan gengsi Yan Yong yang tinggi, akhirnya menghasut semua manusia batu untuk membentuk pasukan ekspedisi dan menyerang gunung Danghun. Fang Yuan secara khusus mengatur gerombolan rubah di sekitar gunung Danghun untuk membentuk garis pertahanan yang lemah. Yan Yong menyemangati para rockman di sekitarnya, lihat, pasukan rubah iblis yang abadi hampir habis. Kami sudah menuju kemenangan. Para rockman menang sepanjang perjalanan, menyanyikan lagu kemenangan mereka saat mereka mendaki gunung Danghun dengan semangat tinggi. Di gunung Danghun, Fang Yuan membawa sekelompok rubah dan memulai pertempuran yang menentukan dengan para manusia batu. Fang Yuan menunjukkan kekuatannya yang menakutkan, membunuh banyak manusia batu, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Namun saat ini, Yan Yong menonjol dan menunjukkan bahwa Fang Yuan terluka, dia kuat di luar tetapi lemah di dalam, dan memulai pertempuran yang menentukan dengan Fang Yuan. Gerombolan rubah dimusnahkan, Fang Yuan memang, bukan tandingannya, dia dikalahkan lagi oleh Yan Yong. Tunggu sampai aku mengumpulkan cukup esensi abadi dari air dan api, aku akan kembali. Pada saat itu, ini akan menjadi hari kiamatmu. Sebelum mundur, Fang Yuan berteriak dengan ekspresi seram. Para manusia batu itu bertubuh besar dan bergerak lambat. Mereka juga tidak familiar dengan medan gunung Dang Hun, mereka hanya bisa membiarkan Fang Yuan melarikan diri. Setelah mengalahkan yang abadi, para rockmen mengagumi dan memuja Yan Yong, mereka bersorak atas kemenangan mereka. Saudara-saudaraku, sekarang bukan waktunya untuk bersorak. Yan Yong menonjol, kita tidak bisa tinggal lama di gunung Dang Hun, ini adalah tanah iblis. Pemimpin suku batu putih memberitahuku bahwa hanya selama beberapa hari dalam setahun ini, kami para manusia batu dapat dengan aman masuk dan meninggalkan tempat ini. Ayo bergerak cepat dan kumpulkan batu-batuan di tanah. Tiga hari kemudian, kita harus meninggalkan tempat ini. Tubuh mereka semuanya berupa batu keras. Untuk mempertahankan tubuh yang kuat, beban jiwa mereka sangat besar. Begitu para rockmen bergerak terlalu banyak, jiwa mereka akan rusak. Oleh karena itu, dalam hidup mereka, mereka akan menghabiskan 80% waktunya untuk tidur, menggunakannya untuk memelihara jiwa mereka. Ketika jiwa mereka terakumulasi hingga tingkat tertentu, sebagian darinya akan meluap. Bagian jiwa ini akan mendarat di atas batu dan membentuk kehidupan baru. Dengan demikian, suku rockman dapat bereproduksi. Saat para manusia batu mendapatkan batu nyali, nyaligu akan memperkuat jiwa mereka. Setelah jiwa mereka diperkuat, bagian yang meluap akan membentuk manusia batu kecil. Tiga hari kemudian, di dalam gunung, istana Danghun. Yan Yong berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya, dengan hormat melaporkan, melapor kepada abadi, setelah tiga hari istirahat ini, suku rockman kami telah memperoleh 6.000 rockmen kecil. Termasuk kami anggota suku tua, populasi seluruh suku telah meningkat tiga kali lipat. Fang Yuan duduk di hamparan awan yang tinggi, menatap Yan Yong. Bagus sekali, dengan cara ini, para rockmanmu akan memiliki cukup tenaga untuk menggali kanal. Apakah Anda masih ingat apa yang harus dilakukan selanjutnya? Saya tidak perlu mengajari Anda, bukan? Yan Yong dengan cepat menjawab, agung abadi, saya tidak berani melupakan kata-kata Anda, saya selalu mengukirnya di hati saya. Sangat bagus. Fang Yuan dengan ringan mengangguk, saya akan memberi Anda waktu tiga bulan, saya akan memerintahkan Anda untuk menggali kanal yang melintasi timur laut. Ah, tiga bulan. Yan Yong bingung, oh, abadi sekali, kami manusia rock perlu tidur untuk memelihara jiwa kami. Jika kita berlebihan, kita akan mati kelelahan. Kanalnya sangat panjang, jika Anda hanya memberi kami waktu tiga bulan, suku manusia batu kami tidak akan bisa beristirahat sama sekali. Kalau begitu, saat kanal digali, suku manusia batu kita mungkin akan mati semua. Hehehe, tentu tidak semua akan mati. Saya sudah hitung, tersisa sekitar 200 orang. Henry Fang tersenyum. Yan Yong tidak bisa menahan gemetar, sukunya memiliki lebih dari 10 ribu orang sekarang, tetapi setelah kanal digali, hanya tersisa 200 orang. Ini adalah pengorbanan yang sangat mengerikan. Tiga bulan kemudian, saya ingin melihat kanal. Jika tidak, sebelum aku membunuhmu, aku akan mengatakan yang sebenarnya kepada anggota sukumu. Enyahlah, suara Fang Yuan sedingin es. Yan Yong mendengar ancaman seperti setan ini dan gemetar ketakutan. Dia sangat takut terhadap Fang Yuan, dia tidak berani membalas, tubuhnya meringkuk menjadi bola dan dia benar-benar berguling. Tuan, saat itu, kami menghabiskan banyak uang untuk mendatangkan manusia batu ini. Di sampingnya, roh tanah abadi hu kecil membujuk, dia tidak tahan melihat sejumlah besar manusia batu mati seperti ini. Jangan khawatir, aku masih berguna untuk suku manusia batu. Mudah bukan untuk menambah jumlah penduduk. Fang Yuan setengah bersandar di kursi, menyipitkan mata saat dia mengeluarkan katak jiwa penguburan dari lubangnya. Kodok jiwa penguburan, gup ringkat 4, digunakan untuk penyimpanan. Itu adalah salah satu gu yang ditinggalkan oleh Hu Immortal. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan dan warnanya putih ke abu-abuan. Unggungnya dipenuhi gumpalan hitam, dan matanya yang besar bersinar dengan warna hijau pucat yang aneh. Ia hanya bisa menyimpan jiwa, dan ketika jiwa tersedot ke dalam perutnya, perutnya akan membesar. Fang Yuan menggunakan ini untuk mengumpulkan jiwa kelompok manusia batu dan rubah yang tewas dalam pertempuran. Saat ini, perut katak jiwa penguburan ini telah diratakan. Jiwa-jiwa yang ada di dalamnya ditempatkan di Gunung Danghun oleh Fang Yuan, dan batu-batu usus baru diciptakan. Fang Yuan menggunakan sebagian dari batu nyali untuk memperkuat jiwanya hingga enam kali lipat dari orang normal. Adapun sisa batu nisan, dia tinggalkan untuk suku manusia batu. 419. Yan Yong keluar dari Istana Danghun, melewati beberapa jalan yang gelap dan berkelok-kelok, sebelum tiba di Gunung Danghun. Melihat Gunung Kristal Merah Muda ini, Yan Yong menghirup udara keruh. Karena jauh dari Fang Yuan, tekanan dan ketakutan di hatinya telah banyak hilang. Setelah melakukan perjalanan di Gunung beberapa saat, dia akhirnya ditemukan oleh anggota klannya. Ah, hebat, pemimpin suku yang terhormat, pahlawan kami, Anda di sini. Beberapa rockman langsung bersorak. Tolong izinkan aku mencium jari kakimu, untuk mengungkapkan kekagumanku padamu. Beberapa rockman berlutut di tanah. Pahlawan hebat, pahlawan hebat, keberanianmu lebih tinggi dari langit, nyalimu lebih tebal dari bumi. Beberapa rockman kecil membentuk kelompok, bersorak. Yan Yong tersenyum, tidak ada yang tahu kepahitannya. Sorakan di telinganya begitu meriah, dan banyak anggota klannya berkerumun di sekelilingnya, tapi dia merasa sangat kesepian. Dia melihat anggota klannya di sampingnya. Manusia batu yang penuh dengan senyuman ini mungkin akan mati dalam tiga bulan. Mereka akan mati karena kelelahan menggali kanal. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Di mata para rockman lainnya, kemenangan Gunung Danghun begitu megah sehingga patut dipuji. Hanya dia yang tahu, ini hanyalah permainan yang dimanipulasi oleh makhluk abadi dibalik layar. Kebenaran yang kejam dan dingin ini membuatnya sangat memahami. Pemorbanan para rockman itu, kemenangan yang sulit dan mulia ini, betapa pucat dan dangkalnya, betapa menggelikan dan tak berdaya. Dia memimpin klannya meraih lebih banyak kemenangan, ketakutannya terhadap Fang Yuan juga semakin dalam. Itu abadi, dia adalah iblis. Hatinya bahkan lebih dingin dari kita para rockman, kekuatannya lebih besar dari gunung-gunung. Saya sangat lemah, apa yang dapat saya lakukan? Perlawanan berarti kematian, saya akui ke pengecutan saya, saya sangat takut mati. Saya belum cukup tidur, saya baru berusia 180 tahun. Suatu ketika Yan Yong memikirkan penampilan Fang Yuan, hatinya dipenuhi rasa takut. Hati nuraninya yang tidak padam menyiksanya. Dia tahu, dia secara pribadi akan mendorong hampir semua anggota klannya sampai mati. Ia diinterogasi oleh hati nuraninya, setiap ujian dari anggota klannya bagaikan cambuk, mencambuk hatinya hingga penuh bekas luka. Yang terhormat, ketua terkasih, Anda akhirnya kembali. Semua orang menunggumu. Para rockman membuka jalan, memungkinkan Yan Yong berjalan ke tempat tinggi tanpa halangan. Rakyatku, dalam tiga hari terakhir, suku kami telah tumbuh lebih kuat berkali-kali lipat. Ekspedisi kami membuahkan hasil yang luar biasa. Namun, kemenangan seperti ini masih jauh dari cukup. Anda bersedia untuk terus berjalan bersama saya. Menuju hari esok yang lebih baik, Yan Yong melihat ke bawah dari atas dan bertanya dengan keras. Para rockman menggunakan suara paling keras mereka untuk bersorak, menyatakan dukungan 120 persen mereka untuk Yan Yong. Yan Yong mengangguk, dia sudah menduga situasi ini. Bukan berarti tidak ada pembuat onar atau manusia batu tua yang bijak. Namun dalam banyak pertempuran sengit, mereka semua telah mengorbankan diri mereka secara heroik. Yang tersisa hanyalah manusia batu. Kebanyakan dari mereka adalah bayi yang baru lahir dan memiliki pikiran yang lebih murni. Adapun para rockman tua itu, hampir semuanya adalah pendukung setia Yan Yong, bahkan ada yang merupakan pemuja fanatiknya. Yan Yong dengan sabar menunggu sorak-sorai berakhir. Kemudian dia melanjutkan, dalam tiga hari terakhir, saya telah berpikir di tempat yang tidak ada orang di sekitarnya, bagaimana kita harus menghadapi makhluk abadi yang melarikan diri. Dengan esensi abadi, yang abadi dapat memobilisasi pasukan rubah iblis dan memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Dia pasti mundur ke rawa air di utara atau ke lubang api di timur untuk mengatur nafas. Kita tidak bisa membiarkan dia pulih. Pemimpin suku benar. Pemimpin suku terlalu bijaksana, kita tidak bisa membiarkan makhluk abadi terkutuk itu mengumpulkan esensi abadi. Saat iblis terkutuk itu memulihkan kekuatannya, dia pasti akan menemukan masalah dengan kita para rockman. Tapi apa yang harus kita lakukan? Rawa air dan lubang api adalah tempat yang sangat berbahaya, bahkan kami para manusia batu tidak bisa tinggal lama di sana. Terlebih lagi, kedua tempat ini sangat luas, entah kemana yang abadi akan lari. Para tukang batu itu semua berbicara serentak, berdiskusi dengan penuh semangat. Yan Yong menyela diskusi semua orang, dia berteriak, jadi, saya memikirkan solusinya. Kita perlu menggunakan tanah untuk mengisi rawa air dan lubang api. Dengan cara ini, makhluk abadi itu tidak akan dapat memulihkan esensi abadinya. Ya Tuhan, itu ide gila. Segera, manusia batu berseru. Pemimpin sukuku yang hebat, air rawanya sangat luas sehingga membuat masyarakat putus asa. Dan lubang api mempunyai panas yang mematikan, bagaimana kita bisa menggunakan tanah untuk mengisinya? Itu tidak mungkin. Seorang lelaki batu tua membalas. Yan Yong menatap tajam ke arah rockman tua ini, mengingatnya di dalam hatinya. Rockman ini berani menegurnya, itu membuktikan kekagumannya terhadapnya saja tidak cukup. Di masa depan, saya akan memberinya pekerjaan terberat, dan membuatnya lelah sampai mati. Pada saat ini, rockman tua lainnya berbicara, kita tidak boleh gegabuh. Saya memikirkan solusinya, mungkin kita bisa menggalis saluran besar untuk mengalirkan air ke dalam lubang api. Kekuatan air dan api akan saling meniadakan, ini akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Niat membunuh Yan Yong menjadi lebih kuat. Rockman tua ini sangat cerdas, dia lebih mengancam dari Rockman sebelumnya yang menegurnya. Dia segera memutuskan untuk memberikan tugas kepada Rockman tua ini untuk menjaga lubang api. Biarkan pasukan rubah iblis membunuhnya, dan singkirkan ancaman ini secepat mungkin. Yan Yong dengan tenang memuji Rockman tua ini, sambil berteriak, ini adalah ideku. Kita perlu menggali kanal besar sesegera mungkin, untuk mengalihkan air dan memadamkan api, tidak membiarkan makhluk abadi memiliki tempat untuk mengumpulkan esensi abadi. Sebenarnya sebelum pemimpin suku Batu Putih meninggal, dia juga mengajari saya. Kir di utara, kebakaran di timur semuanya disebabkan oleh laki-laki abadi yang jahat itu, bahwa mereka adalah sumber kekuatannya. Sama seperti bagaimana kita para Rockman memakan bumi. Jadi pemimpin suku Batu Putih sudah meramalkan hal ini. Pemimpin suku Batu Putih memang orang bijak di antara kita para manusia batu. Pemimpin suku Batu Putih sudah berumur 998 tahun, tentu dia tahu banyak. Para Rockman mengangguk, memuji pemimpin suku White Rock, sekaligus mengungkapkan penyesalan dan penyesalan atas kematiannya. Rockman kebanyakan tidur, mereka tidak banyak berinteraksi satu sama lain. Perasaan jarak, misteri, membuat kecerdasan pemimpin suku Batu Putih yang mati itu semakin tak terduga. Menurut pepatah di bumi, jika kepala suku Batu Putih mendengar ini dari dunia bawah, dia mungkin akan melompat keluar dari peti matinya dengan marah. Namun sayang, ia dibunuh habis-habisan oleh Fang Yuan, bahkan jiwanya pun tak luput, ditempatkan di gunung danghun oleh Fang Yuan, dan hancur berkeping-keping. Esensinya jatuh ke gunung, membentuk batu nisan. Tidak diketahui manusia batu mana yang menghancurkan batu empedu ini hingga berkeping-keping. Atau mungkin orang-orang Fang Yuan. Setelah berdiskusi sebentar, para rockman mencapai kesepakatan. Mereka bersedia menggali kanal di bawah pimpinan pemimpin suku Yan Yong, untuk menghubungkan air dan api. Fang Yuan bersembunyi di balik layar dan melihat semuanya. Melihat situasinya sudah diatur, dia memerintahkan Little Hu Imortal. Roh tanah melepaskan jejak kekuatan gunung danghun, para manusia batu seketika merasakan jiwa mereka bergetar, mereka merasa pusing. Banyak rockman kecil yang pingsan di tempat. Tidak bagus, ayo cepat keluar. Gunung danghun akan menunjukkan kekuatannya. Kata Yan Yong sambil dengan lancar memimpin sukunya menuruni gunung danghun. Mereka tidak kembali ke rumah asalnya, melainkan langsung menuju wilayah timur laut dengan anggun. Di istana danghun, Fang Yuan menyaksikan para rockman ini pergi melalui asap yang berfluktuasi, ekspresinya tanpa emosi. Tuan, pernahkah Anda mendengar kisah para manusia batu? Ekor rubah kecil abadi bergoyang dengan gelisah, berbicara dengan nada bijaksana. Fang Yuan terkekeh, apakah Anda mencoba membujuk saya untuk menggunakan metode yang lembut untuk menghadapi para rockman? Tuan, kamu sangat pintar. Mata besar rubah kecil abadi bersinar. Heh, sepertinya Anda tidak memahaminya dengan baik. Seringkali, kekuatan kebencian dan ketakutan lebih besar daripada rasa syukur. Saat itu, ketika Fang Yuan mengetahui keberadaan suku rockman, dia cukup terkejut. Rockman tinggal di bawah tanah, mereka memakan tanah sebagai makanan, dan pandai menggali. Sekelompok besar manusia batu bahkan dapat membangun kota bawah tanah jauh di bawah tanah. Rockman dapat membantu pemilik tanah yang diberkati untuk menggali sumber daya bawah tanah, mereka adalah budak yang sangat baik. Banyak dewa guyang ingin membeli banyak manusia batu dan memindahkan mereka ke tanah terberkati mereka. Adapun tanah terberkati Hu Imortal, dengan gunung Danghun, selama ada cukup jiwa. Bahkan jika hanya ada satu rockman, mereka bisa menggunakan batu usus untuk berkembang biak menjadi suku besar. Fang Yuan bisa menggunakan ini untuk membesarkan manusia batu dalam skala besar, dan terlibat dalam perdagangan budak dengan dewa gu lainnya. Saat itu, Hu Imortal melakukan semua yang dia bisa untuk memindahkan para rockman ke sini, itu karena rencana ini. Memang benar, para rockman bisa menerima bujukan, bukan paksaan. Kebanyakan rockman adalah pria tangguh dengan tulang besi, pejuang pemberani yang tidak takut mati. Banyak dewa gu memilih untuk bersikap lembut, secara halus memeras manfaat dari para rockman. Hu Imortal menggunakan metode ini. Namun Fang Yuan tidak menggunakan metode ini. Itu terlalu lembut. Manfaat yang bisa diperas harus diperas dengan bersih. Persaingan di dunia ini begitu kejam, tidak hanya persaingan antar manusia, bencana dunia yang kejam dan kesengsaraan surgawi bagaikan banjir, menghanyutkan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang sejarah. Jadi bagaimana jika mereka adalah Gu Immortals? Jika mereka tidak berjuang untuk mendapatkan setiap sumber daya, dengan cepat memperlengkapi diri mereka sendiri dan memperkuat diri mereka sendiri, maka hasil Hu Imortal adalah contoh terbaik. Anggota jalur iblis harus berpacu dengan waktu, menawar setiap sen, menjarah segalanya untuk memperkuat diri mereka sendiri. Karena saya seorang atasan, saya harus memahami aturan, hukum, persahabatan, dan moralitas adalah alat untuk mendapatkan keuntungan. Kelonggaran dan hati nurani, kekejaman dan kebencian, semuanya sama. Fang Yuan mencibir dalam hatinya. Setelah bertarung dengan para manusia batu begitu lama, hanya tersisa tujuh bulan sebelum bencana bumi ke-6. Rawah air di utara dan lubang api di timur adalah bekas luka bencana duniawi, itulah bagian lemah dari tanah yang diberkati. Ketika musibah terjadi, merekalah yang menjadi titik lemah tanah yang diberkahi. Berapa banyak air yang dapat ditampung tong kayu ditentukan oleh papan kayu terpendek? Seberapa berat suatu rantai dapat ditarik tergantung terutama pada bagian terlemah dari rantai tersebut? Jadi bagaimana jika para rockman membenci, membenci, dan banyak orang mengutukku? Jika kebencian murni, kebencian, dan kutukan di dunia ini berguna, lalu apa gunanya kekuatan? 420 Gemuruh-gemuruh-gemuruh Suara ledakan terdengar tak henti-hentinya, asap dan debu memenuhi langit. Ini adalah lokasi konstruksi tempat para manusia batu menggali kanal. Rockman memakan lumpur sebagai makanannya, banyak rockman yang memiliki cacing gu di tubuhnya yang dapat digunakan. Tuan pemimpin suku, kamu tidak bisa melakukan ini lagi. Kemarin, tiga anggota suku lainnya meninggal karena kelelahan, mereka meninggal dengan sangat mengenaskan, bahkan tidak memiliki keturunan. Seorang rockman tua berlutut di depan Yan Yong sambil menangis dengan keras. Begitu seorang rockman mati karena kelelahan, jiwa mereka akan menghilang, tidak akan ada jiwa yang tersisa untuk membentuk rockman kecil. Yan Yong memukuli dadanya, berteriak, bagaimana mungkin aku tidak tahu. Bagaimana mungkin saya tidak tahu. Pahlawan suku kita mati lagi. Demi masa depan cerah suku kami, demi hari esok yang lebih baik, mereka mengorbankan nyawa mereka. Justru karena itu, kita tidak boleh bermalas-malasan. Sejak kami mulai bekerja, kami telah mengalami banyak serangan dari kelompok rubah. Kelompok rubah ini semakin besar dan besar, ternyata laki-laki abadi yang pantas untuk dipotong-potong sedang memulihkan esensi abadinya. Kita harus terus bekerja keras, menggali kanal, dan membuatnya kehilangan fondasi kekuatannya. Rockman tua itu tercengang, tapi, pemimpin suku. Anda adalah seorang rockman memikirkan suku kami. Para pahlawan ini tidak akan mati sia-sia, lihat ke sana, saya sudah menyiapkan batu nisan heroik untuk mereka. Kedepannya, anak cucu kita semua akan menghormati dan mensyukurinya. Yan Yong menunjuk jauh, banyak batu nisan didirikan di sana, sudah banyak. Rockman tua itu memandangi batu nisan itu sambil menghela nafas. Adegan di mana sejumlah besar rockman sekarat karena kelelahan. Saat pertama kali muncul, Yan Yong, pemimpin suku baru, telah memerintahkan orang untuk membangun batu nisan tersebut. Semangat rendah mereka segera terdongkrak. Setiap hari, ada manusia rock yang sekarat karena kelelahan. Namun mereka tetap bekerja keras. Mereka semua mati, apa gunanya batu nisan ini? Rockman tua itu adalah salah satu dari sedikit orang yang berpikiran jernih, dia sangat khawatir tentang hal ini. Pemimpin suku, dia membujuk lagi, kami para rockman juga memperhatikan reproduksi. Manusia batu yang mati karena kelelahan ini, jiwanya telah hilang sama sekali, bahkan tidak memiliki keturunan. Ekspresi Yan Yong tidak berubah, dia tidak berbicara. Di antara para rockman kecil di sampingnya, seseorang berteriak dengan marah, kamu bajingan tua, apakah kamu takut mati? Golem tua itu menegakkan lehernya dan berkata, nak, apa yang kamu bicarakan? Saya semakin tua, tapi aku selalu menjadi manusia batu. Bagaimana mungkin manusia batu takut mati? Karena kamu tidak takut mati, kenapa kamu membuang-buang nafas? Itu benar, kami berkontribusi pada suku. Demi kolektif, apa pentingnya mengorbankan kepentingan pribadi? Di samping Yan Yong, ada sekelompok golem batu kecil. Saat ini, mereka semua membuka mulut dan berteriak. Senior-senior, kalau capek sebaiknya istirahat dulu. Jangan khawatir, waktu saya terbatas, saya masih harus buru-buru ke tempat lain untuk memantau perkembangannya. Yan Yong menepuk bahu rockman tua itu dan berjalan melewatinya, melanjutkan perjalanannya. Sekelompok rockman kecil mengikuti di belakang Yan Yong, mengobrol. Mereka mengungkapkan kebencian mereka terhadap tukang batu tua itu. Dimarahi oleh kelompok junior ini membuat manusia batu tua sangat tertekan. Dia sangat marah. Dia ingin membantah dengan keras, tetapi dia melihat ada lempengan batu besar yang didirikan di mana-mana di sekitar lokasi pembangunan. Segala macam slogan terukir di lempengan batu. Aku akan melakukannya meskipun aku mati. Selama masyarakat bersatu, kita bisa membangun Grand Kenal dalam waktu tiga hari. Semakin berani para rockman, mereka akan semakin produktif. Ciptakan masa depan yang indah untuk para rockman. Hidup pemimpin suku Yan Yong. Demi masa depan cerah para rockman, korbankan hidupmu, korbankan masa mudamu. Suasana fanatik menyelimuti hati para rockman. Bahkan manusia batu yang meninggal karena kelelahan pun memiliki senyuman di wajahnya sebelum dia meninggal. Manusia batu tua ingin berbicara, tetapi setelah membuka mulutnya beberapa kali, tidak ada yang keluar. Dia berlutut di tanah dengan linglung, setelah beberapa lama, dia tiba-tiba mengangkat tinjunya dan meninju tanah. Suara teredam terdengar. Manusia batu tua berdiri, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membungkukkan punggungnya dan berjalan menuju lokasi pembangunan. Yan Yong bergegas ke bagian berikutnya dari lokasi konstruksi. Sungai sudah mulai terbentuk, sejumlah besar manusia batu dewasa sedang menggali di sungai. Di sampingnya, manusia batu kecil, yang sedikit lebih lemah, membentuk regu patroli kecil. Ada yang mengawasi lokasi pembangunan, ada yang mengukir slogan, ada pula yang mendirikan batu nisan pahlawan. Rockman kecil ini disebut rockguard, dibentuk oleh Yan Yong sendiri. Laporkan ke pemimpin suku, 5-6 rockman kecil segera bergegas ke depan Yan Yong, dengan lantang melaporkan hasil kerja keras hari ini. Melapor kepada pemimpin suku yang hebat, kami telah menggali 50 li lagi di bagian lokasi konstruksi ini. Melapor kepada pemimpin suku yang agung, dengan menyesal kami telah mengorbankan 120 anggota suku kami, mereka semua adalah pahlawan suku kami. Melapor kepada pemimpin suku yang hebat, kami sebenarnya menemukan 3 anggota klan yang malas dan sedang tidur di lokasi pembangunan. Ini memalukan suku rockman kita. Kita harus mengecam mereka. Bagus sekali, sangat bagus. Kalian semua baik-baik saja. Ingat, kamu harus mendirikan batu nisan untuk para pahlawan yang meninggal. Pada saat yang sama, ikat orang-orang yang memalukan itu, celah mereka di depan semua orang, biarkan mereka mengetahui rasa malu mereka dan jadilah lebih berani. Kata Yan Yong. Iya. Kalian semua adalah masa depan suku kami, melihat kalian seperti melihat masa depan cerah suku kami. Anda harus terus bekerja keras. Yan Yong memuji. Para rockman kecil itu begitu bersemangat, tubuh mereka gemetar. Semuanya untuk suku rockman. Pemimpin suku yang terhormat Yan Yong, Anda adalah bendera kejayaan kami. Kami akan bersatu di sisimu, dan berjalan menuju masa depan cerah bersama. Mereka semua berteriak, mata mereka penuh gairah. Yan Yong tanpa sadar menghindari tatapan mereka, gairah para rockman kecil ini membuatnya merasa ketakutan. Dia menatap jauh. Jauh dari sana, setiap bagian sungai digali secara intensif, Yan Yong dapat melihat banyak manusia batu, punggung mereka yang lebar menghadap ke tanah kuning dan langit. Sungai yang lebarnya puluhan meter, bagian demi bagian, memanjang hingga tak terlihat. Ini adalah proyek besar. Setiap kali Yan Yong melihat pemandangan seperti itu, jantungnya akan berdebar kencang selama mereka bersatu. Kekuatan suku rockman begitu kuat hingga bisa mengubah langit dan bumi. Tapi ketika Yan Yong memikirkan Fang Yuan, iblis paling menakutkan dalam sejarah. Jantungnya yang berdebar kencang seperti angin dingin yang bertiup lewat, tiba-tiba berubah menjadi gletser seperti salju. Tidak peduli apakah itu kelompok rubah kecil di luar, atau slogan-slogan di lempengan batu, atau penjaga batu yang terorganisir, mereka semua adalah bagian dari rencana iblis itu. Dengan banyaknya cara, mereka berhasil melemahkan pembalasan suku rockman hingga level terendah. Yan Yong secara pribadi melaksanakan semua ini. Melihat sungai terbentuk hari demi hari, ketakutannya terhadap Fang Yuan semakin bertambah. Laki-laki abadi itu tidak hanya memiliki kekuatan bela diri yang menakutkan. Yang membuat orang putus asa adalah kelicikan dan kekejamannya juga tak terduga. Yan Yong merasa dirinya tenggelam ke dalam jurang. Dia serendah semut, dan di belakangnya, itu adalah sosok Fang Yuan yang seperti gunung. Dia sedang menatapnya. Dia seperti mayat berjalan, atau boneka. Tali yang mengendalikan anggota tubuhnya ada di tangan Fang Yuan. Setiap hari, dia melihat anggota sukunya mati, hatinya serasa ditusuk pisau. Melihat anggota klannya bekerja keras menggali kanal, dia merasa semakin sedih dan sedih. Jika itu memungkinkan, aku lebih memilih tidak mengetahui kebenaran, dan hidup dalam kebohongan. Bukankah itu membuatku terlihat bahagia? Yan Yong mengalihkan pandangannya, melambaikan tangannya dan membawa manusia batu kecil itu ke bagian sungai berikutnya. Ini estrus terakhir Gu, ayo. Esensi purba telah dituangkan, Fang Yuan menjentikan jarinya dan menembakkan Gu yang seperti kacang hijau ke langit. Estrus Gu meledak, berubah menjadi bubuk muda berwarna merah muda yang ditaburkan pada kelompok rubah di bawah. Seluruh kelompok rubah menghirup bubuk ringan tersebut, dan segera menjadi gelisah. Segera, rubah jantan yang tak terhitung jumlahnya merangkak di punggung rubah betina, bergerak dan menyuntikkan sari kehidupan ke dalam tubuh rubah betina. Rubah memiliki masa kehamilan yang berbeda. Misalnya, rubah emas bisa melahirkan rubah kecil setelah dua bulan masa kehamilan. Setiap tandu akan memiliki tiga hingga empat rubah. Dan bagi hewan terpencil seperti rubah berekor tiga, usia kehamilan seratus tahun saja tidaklah cukup. Biasanya, semakin kuat binatang itu, semakin lama masa kehamilannya. Namun di tanah terberkat ihu imortal saat ini, kelompok rubah lebih biasa, dan masa kehamilan mereka lebih pendek. Sejak para manusia batu mulai menggali sungai, Fang Yuan telah menggunakan estrus Gu setiap hari untuk melahirkan rubah-rubah kecil, dan memperkuat kelompok rubah. Hu imortal tidak memiliki Gu imortal. Saat bencana surgawi kelima terjadi, dia terbunuh oleh bayangan petir pesona biru, sehingga dia tidak memiliki serangkaian cacing Gu jalur perbudakan. Namun di istana Danghun miliknya, masih banyak Gu yang tersisa. Misalnya, Gu pendukung seperti kodok jiwa penguburan, Gu pengeluaran seperti Gu estrus, serta beberapa cacing Gu jalur perbudakan cadangan, sebagian besar adalah Gu perbudakan rubah. Untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, Fang Yuan telah menggunakan sebagian besar Gu ini. Di bawah usahanya, jumlah rubah meningkat beberapa kali lipat. Meskipun rubah adalah hewan omnifora, tanah yang diberkati tidak dapat menampung rubah sebanyak itu. Dalam waktu kurang dari dua tahun, banyak rubah yang mati kelaparan karena tidak dapat menemukan makanan. Tapi Fang Yuan tidak peduli lagi. Satu-satunya pemikirannya sekarang adalah selamat dari bencana dunia ke-6. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Kanal itu digali, melintasi timur laut. Hamparan air putih yang luas mengalir di sepanjang sungai yang lebar, begelombang dan menciptakan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Air mengalir ke dalam lubang api yang menyala, kekuatan air dan api bertabrakan, menguapkan sungai dan membentuk kabut air dalam jumlah besar yang membubung ke langit. Saat air sungai sudah tenang, api hitam sebagian besar sudah padam, hanya tersisa bagian pinggirnya dan masih tersisa tiga area. Dengan cara ini, air dan api menjadi seimbang, air di utara surut, dan tanah terlihat. Air dalam jumlah besar mengalir di sepanjang kanal, mengalir ke puluhan kawah besar di timur, membentuk banyak danau. Padahal lumpur dalam jumlah besar masih banyak di bagian utara. Bagian timur telah berubah menjadi bumi hangus, bahkan sehelai rumput pun tidak terlihat. Namun keseimbangan air dan api ibarat bekas luka yang berdarah. Seiring waktu berlalu, timur dan utara secara bertahap akan mendapatkan kembali vitalitasnya. Di bawah instruksi rahasia Fang Yuan, Yan Yong membawa lebih dari seratus manusia batu kembali ke rumah mereka di selatan. Tuhan, apa yang kita lakukan dengan awan ini? Little Who Immortal memandangi lautan awan tebal di langit, merasa gelisah. Meski sempat turun hujan beberapa kali, namun masih ada uap air yang melayang di langit, mengembun menjadi awan. Awan ini menghalangi sinar matahari, menyelimuti sebagian besar wilayah timur dalam kegelapan, sangat mengganggu. Kita harus tahu bahwa tidak ada sinar matahari yang terik atau angin kencang di tanah suci. Awan ini akan sangat mempengaruhi ekologi sebagian besar wilayah timur. Tidak perlu mempedulikannya, Fang Yuan memandangi lautan awan, sebelum mengalihkan pandangannya. Dia sudah memperkirakan kemunculan lautan awan, itu hanya detail kecil. Yang paling penting sekarang adalah bencana duniawi ke-6. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.